Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Ada kak Yana, kemudian ada kak Irna. Halo kak Irna. Halo semuanya, ketemu kembali. Kemudian ada kak Oji. Kak Oji mana ini kak Oji? Kak Ojinya belum muncul nih. Nanti muncul ya. Ada kak Aryantara nih. Halo kakak semuanya. Ini kita bertemu dengan adik-adik hebat nih. Sudah masuk 10 finalis belum Mbak? Kita sudah sangat terkaut ya. Semuanya nanti kita akan membacakan dulu aturannya. Kakak akan membacakan aturan apa saja yang nanti adik-adik bisa. Ikutin dalam Mbak kali ini. Oke. Sebenarnya kakak ingin memperkenalkan dulu nih. Ada juga dewan jurinya nih. Juri pada kali ini. Nanti yang akan menilai presentasi dari adik-adik semua. Ini ada kak Ojinya. Iya sambil nunggu kakak Nyoman, kakak Yana. Kakak Yana mau, iya kakak Nyoman mau nampilin sesuatu. Oh gitu. Iya. Jadi biar-biar tahu nih adik-adiknya. Kakak Nyoman sudah bisa di-share screen kakak Nyoman. Iya siap. Sekarang kita share ya. Iya di-share dulu nih biar adik-adiknya tahu nih. Oke ditunggu kakak Nyoman ya. Nah. Tampil full. Tampil full nih. Iya. Silahkan. Sebentar kakak Nyoman. Adik-adiknya kenal nggak tuh di gambar itu siapa? Gambarnya siapa nih? Ada yang tahu nggak tuh? Ada siapa aja kakak Nyoman? Ada Wayan. Ada siapa lagi? Ada Ketah. Ada Marta. Ada siapa lagi? Ada Candra. Ada Candra. Ada lagi. Nanti adik-adik bisa melihat ini ya teman-temunya si Marta dan Candra ini gitu ya. Tapi nanti. Di akhir-akhir nanti. Oke. Lanjut kakak Nyoman. Silahkan. Silahkan Pak Nyoman kita perkenalkan dulu. Silahkan Pak. Ada perkenalan dulu nih. Ya keperkenalan tim pautnya Pak Yane. Ya silahkan Pak Yane yang mandu saya mengklik tombolnya. Oke. Kita perkenalkan dulu nanti untuk presenternya siapa saja nih nanti yang akan di-adik di sini. Next. Yuk. Yuk. Hari ini. Ini ada kita manggilnya Kak Oji ya. Kak Oji. Kemudian ada saya. Kak Oji dari Sulawesi loh ini Pak Yane. Oh iya dari Sulawesi Kak Oji. Halo semuanya. Nah tuh udah nongel tuh Kak Oji. Lambekan tangan ke kamera Kak Oji. Kak Oji. Ya ini Kak Oji dari Sulawesi Tenggara. Tenggara. Ya. Jauh loh dek. Naik pesawat. Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Kak Oji. Terus ada. Ini ada Kak Yana. Saya sendiri. Halo adik-adik. Halo Kakak Yana. Ada lagi loh Kakak Yana dari Bali. Ini dari Bali. Ada Kakak Nyoman. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Halo Kak Nyoman. Dari Bali. Semuanya ada adik dan tim Pak Ud. Iya. Ada lagi. Wah kali ini adik-adik udah tau ini. Kemarin sama saya Kakak Yana. Halo. Iya. Ada lagi. Ada lagi nih sebelah saya yang sangat ganteng ini. Wah keren sekali posenya ini. Ada siapa ini? Pakai kacah mata hitam nih. Pakai kacah mata hitam loh. Ini ganteng sekali. Kita siapa? Kakak curi kita. Kakak Indro Viarno. Mana Kakak Indro? Halo. Selamat pagi semuanya. Semua pada sehat kan? Semangat untuk lombor. Oke. Semangat. Semangat. Semangat Kakak Indro. Oke lanjut lagi. Ada Kakak yang cantik lagi di sebelah. Ada Kakak Mira Maulia dari Pusdatin. Akan mengawal adik-adik lomba bercerita pada pagi hari ini. Mana Kakak Mira? Halo. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Salam sehat semuanya ya. Amin. Ada deh masih udah bisa lihat ya. Kakak-kakaknya ya. Nah yang terakhir nih dari Maluku Utara. Jauhnya. Naik pesawat lagi nih ya. Ada Kakak Iryani. Sudah nonggol belum ya Kakak Iryani? Oh belum nonggol. Nanti pasti akan menyusul ya Kakak Iryani. Oke kita lanjutkan aja. Ada satu yang belum dikenalkan Kak Erna. Iya ternyata masih ada satu. Kurang satu ini. Siapa ya ini ya? Siapa ya yang belum disebutin ya? Ya ini ada Kak Iyan Setiawan dari Pusdatim. Mana ini Kak Iyan? Kak Iyan ayo. Ada-ada Kak Iyan lagi di belakang. Oh iya yaudah. Yang pasti Kak Iyannya bersama adik-adik di sini. Iya. Selamat. 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 Berlomba. Terima kasih Kak Iyan. Selamat. Oke adik-adik untuk selanjutnya Kak Iyan akan membacakan ini nanti. Apa namanya aturan lomba dalam. Kita kenalin dulu lagi Kakak Iyan. Iya. Kan tadi waktu waktu. Tadi ada Kakak Meli. Kakak Meli ngumpet loh Kakak Meli. Nanti kita lihat Kakak Meli di akhir acara ya. Wah ini sudah ada nih peserta Bapak final tingkat pautnya ini adik-adik gue ganteng-ganteng cantik-cantik semuanya. Boleh kita sapa dulu tadi kan baru satu dua satu dua gitu ya. Luar masuk ya Kakak Iyannya ya. Ini sudah ganteng-ganteng, sudah cakep-cantik, cantik-cantik gitu ya. Ini dari mana-mana ya Kakak? Ada dari luar negeri juga. Ada dari luar negeri. Kok bisa sih luar negeri bisa ikut? Kan ini Indonesia. Iya. Katanya yang sekolahnya di Bangkok itu kan sekolah Indonesia. Tapi di luar negeri. Misalkan ada adik juga kalau udah gede boleh loh sekolahnya di sana ya. Di luar negeri. Masih orang Indonesia ya Kak Iyannya ya? Asli Indonesia itu ya. Indonesia ya asli sekali. Kita ini peserta ini sebenarnya jauh-jauh semua ini Kakak Iyannya. Kita mungkin bisa. Dari mana? Dari juga ini. Iya kita. Sapa dulu yang dari Banyuwangi? Ada Atia, Khairana, Danis. Mana? Boleh, boleh, boleh lampekan tangan di kamera? Halo. Halo sayang. Ih cantiknya. Kasih senyuman dong. Cantik sekali ini. Kasih senyum dong. Puasa gak hari ini? Puasa gak hati ya? Iya bu. Iya bu katanya. Nanti sama Kakak ada lagi? Dari mana Kak Iyannya? Renata Nadine Musu. Ini jauh loh adek-adek. Dari Manuari. Manuari itu Papua. Bisa 10 besar ibu. Baca kali ini. Papua Barat ini. Renata. Selamat datang. Oke. Kita siapa lagi? Ini ada di Jogja. Dari Jogja sekarang. Raida Anggun Naila Alkholiki. Iya dari kota Gudeg. Mana ya Raida Anggun? Tadi seperti ini sudah ada. Anggun. Kakak Iyannya kan suka Gudeg juga kan? Oh suka suka. Itu makanan favorit nih. Iya besok kalau ke Jogja ketemu Anggun ya. Anggun gimana Anggun? Boleh. Anggun suaranya? Halo? Anggun. Mana Anggun suaranya? Anggun gimana Anggun? Anggun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kameranya kemana sayang? Ada tuh. Oh ada tuh. Coba lambekan. Coba lambekan. Coba lambekan tangannya ke kamera. Ada Anggun. Kita ketemu lagi sama Adam. Karunia Ilahi. Ini dari Jawa Timur. Mana Adam? Ada mana ini? Ada sama. Ini Jawa Timur kayak saya ya. Jawa Timur. Sama. Kayak Iyanan. Iya. Iya katanya. Dari Jawa Timur ya? Iya. Iya katanya gitu. Iya gitu. Dari Jawa Timur. Ada lagi. Dari Bantul. Bantul itu Jogja lagi loh. Ada Tigar. Habsoro Alci. Mana Tigar? Tigar. Halo Tigar. Tiga. Tiga, gimana suaranya ya? Ini muncul ini. Ayo Tigar. Halo. Suaranya mana Tigar? Halo. Ini suaranya? Halo. Baru muncul. Halo Tigar. Halo. Halo tuh. Sudah ada suaranya Kakak Iyana. Halo. Halo. Selamat datang. Tiga, siapa ini Tigar? Tiga, ada ayah bundanya juga di sebelahnya. Ada. Halo bundanya semuanya. Iya, ini bundanya sudah nongol-nongol nih dari tadi nih. Bunda, nanti langsung bergabung di situ ya. Bunda ya. Ya, digampingin ya adik-adiknya ya. Bunda-budanya ya. Jangan ditinggal masak dulu. Masakannya gosong. Ada lagi. Rici Satrio Aji. Ini sekolah Indonesia Tengkok. Bapak muruh. Yang paling jauh ya, KNA ya. Dari Bangko. Yang paling jauh. Iya. Rici sama siapa, Rici? Sama mama. Sama mama. Pasti yang lain juga ditemenin. Ya, betul. Rici. Mamanya ya, Rici. Iya. Rici. Iya. Halo, Bang Rici. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Lanjut. Ada Raisa Akilah Aziza. Dari KB Bina Insan Cendikia. Mana? Mana Raisa? Ditemani siapa hari ini ya? Papa apa mamanya ya? Raisa ditemani oleh siapa ini Raisa? Ibu. Mana Ibu ya? Ibu nggak masak kan? Puasa Bunda. Puasa alhamdulillah lagi. Bunda lagi masak. Masak lagi nih sebuah bundanya. Iya, pembuka puasa. Ada lagi Jabal Zizel. Wengi Awan. Wengi Awan itu malam siang ya. Jawa Timur. Timur. Jawa Timur lagi nih Kak Erna ya. Sepertinya banyak juga ya dari Jawa Timur ya. Mana Zizel? Zizel ditemenin ayah ya kayaknya tadi ya. Iya. Halo Zizel. Panggilannya Zizel ya? Iya. Panggilannya Zizel. Tadi sudah begini-begini gitu. Lanjut lagi ada Farenza Abrila Ramadhani. Dari SPS Al-Fatah. Mana sayang? Farenza? Gajah tadi ditemani Bunda ya? Farenza. Farenza? Mana Farenza? Farenza juga dari Jawa Timur juga ya. Iya. Farenza? Farenza, say hi. Farenza? Mana Farenza? Farenza? Farenza ya? Iya. Farenza tadi sudah ada. Ada lagi nih yang terakhir peserta kita. Ada Putu Hasya Maheswari Utami. Ini dari Jogja ini. Bukannya dari Bali tuh. Namanya. Namanya. Dari Bali. Oh dari Bali. Tapi tinggal di Jogja ya? Iya. Dari Bali. Itu ada kakak Nyoman dari Bali tuh. Ketemu dong. Halo adik. Iya Hasya. Namanya Hasya. Itu Adam. Adam Barunia Ilahi. Ditemani siapa Adam? Bapak ya? Bapak atau papa? Mama. Oh mama. Mana mama? Mama gak lagi masak kan? Lagi ke dapur. Lagi ke dapur? Kompor ya. Nanti gosong nanti ya. Lihat-lihat Adam. Apa? Mau lombak bercerita. Oke kakak Yana. Sepertinya sudah komplit. Kita perkenalan. Untuk adik-adik ini. Yang siap mau bertanding. Nah. Habis ini. Adik-adik. Dan bunda-bunda. Ayah. Semuanya. Mama papa. Ayah bunda. Kita akan membacakan aturan mainnya dulu. Sebelum adik-adik ini lombak bercerita. Mungkin akan disampaikan oleh kakak Yana. Untuk aturan mainnya kakak Yana. Lombak kita kali ini bisa berjalan dengan lancar. Makanya harus ada tata tertibnya terlebih dahulu. Nah ini. Dik-adik dan ayah. Tata tertib lomba cerdas madaring. Yang pertama. Peserta dipersilakan memperkenalkan diri setelah dipersilakan oleh presenter. Tadi sudah ya kak Yana ya. Sudah. Yang kedua. Peserta tidak diperkenalkan keluar room webek sebelum pembacaan keputusan pemenang oleh dewan juri. Jadi adik-adik dan ayah bundanya nanti harus di room sini. Dan kemana-mana sampai nanti dewan juri membacakan pemenangnya siapa saja. Kemudian pembimbing atau ayah bundanya tidak diperkenalkan membantu peserta ketika peserta tampil. Jadi ayah bundanya tidak boleh terlihat di kamera atau terdengar berbicara ketika adik-adik sedang tampil ya ayah bunda. Kemudian peserta dipersilakan mempunyai nomor yang akan diarahkan oleh teknis. Jadi nanti adik-adik akan memilih nomor. Nanti yang akan tampil. Jadi akan dipilih secara acak. Siapa yang akan tampil pertama itu nanti berdasarkan nomor yang nanti adik-adik pilih. Kemudian yang kelima. Peserta diwajibkan mematikan kamera setelah selesai tampil. Jadi nanti pas tampil adik-adik harus menyalakan kamera. Tapi setelah selesai tampil, kameranya harap diperkenalkan ya. Oke matikan. Begitu juga suaranya ya kakak Yana. Suaranya juga. Supaya nanti peserta yang lain yang tampil. Supaya fokus nanti pas tampil ya dikaiti. Bersifat mudah dan tidak dapat dikaiti. Begitu lebih gana yang mudah untuk apelan datang-datangnya. Nah ini ada juga kriteria penilaian ini. Apa saja kriteria penilaian nanti. Yang pertama adalah penguasaan materi. Jadi adik-adik yang tampil nanti akan melihat seberapa jauh adik-adik menguasai materi. Kemudian ada penampilan peserta. Penampilan juga kita menampilai ya. Penampilannya seperti apa. Itu nanti seberapa jauh adik-adik menguasai penampilan adik-adik seperti itu. Sudah jelas ya ayah, bunda, adik-adik untuk tata tertip aturan lombanya. Sudah dikaiti kami. Ayah, bunda, siap ya. Siap ya, bunda. Sepakat ya, bunda. Sepakat semuanya, ayah, bunda. Ya, sepakat. Sepakat ya. Jelas ya. Oke, lanjut. Lanjut nih, muka Erna. Memilih nomor ya. Ya, di sini kita pilih nomor undian dulu. Supaya nanti yang tampil siapa-siapanya gitu. Apa namanya, sesuai urutan ini ya ya. Apa yang gambar dipilih gitu ya. Oke. Mesti pada suka nih. Ada ikan, ada lebah, ada burung, kupu-kupu. Ada anjing, ada harimau. Ada, apa itu ya, kelinci, gajah, tikus, kucing. Semuanya ada di sini ya. Oke. Nanti yang kakak Yano sama kakak Erna panggil namanya, boleh pilih gambarnya ya. Oke. Oke, kakak mau milih dulu Putu Hasya. Tuh, Hasya mau nomor berapa ya. Saya mau yang dipilih. Eh, mau pilih nomor berapa. Yang mau dipilih gambar apa ya. Burung. 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 Kita lihat burung itu ada nomor berapa ya. Kak Nyoman burung. Yeay. Nomor delapan ya, Hasya ya. Ya. Nomor delapan. Oke, siap-siap. Terus, siapa lagi kakak Yano? Kita pilih yang ilahi. Coba pilih. Dan pilih yang mana? Apa? Anjing. Anjing. Kak Anjing. Delapan. Adam. Adam. Lagi. Pertanyaan ya. Anjing. Selamat datang. Selamat datang. Ada. Selamat datang. Dinatan apa ini ya? Ini apa ya? Ikan. Oh, ikan. 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 Anjing. Tidak. Ikan. Lanjut, kakayana. Tidak. Gajah. Gajah. Gajah Thailand ya. Oh, Gici pilih gajah. Gajah. Uang bisa. Nomor. Oh Richie nomor 6 Oke Selanjutnya Zilzal Zilzal mau nomor berapa Zilzal Zilzal mau gambar Zilzal mau gambar apa Disini disini Zilzal Speakernya masih mati Zilzal Zilzal mau pilih gambar Apa Zilzal Zilzal akunnya atas nama siapa ya Bu Lenovo Oke sebentar Zilzal Zilzal sudah bisa Sudah bisa untuk dijawab Zilzal Zilzal mau pilih gambar apa sayang Zilzal mau pilih gambar apa 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 Renata nomor berapa sayang Renata Renata pilih gambar apa Renata yuk silahkan pilih Kupuk-kupuk Kupuk-kupuk Satu Siap-siap ya Renata siap-siap Oke Pasti ada lagi Atia 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 mana Atia Atia mau pilih Pilih gambar apa Kucing 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 kakaknya Uman Tiga Oke Masih Iya Masih ada lagi Akilah 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 Raisa Akilah Akilah mau pilih gambar apa sayang Raisa Akilah Kelinci 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 Masih ada dua ya Masih ada dua kakak Yana Yang belum dipilih Oke Kakak Yana mau tinggal Anggun Kakak Rensa Mau nawarin siapa nih Anggun 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 pilih Lebah Lebah Iya Tiga Dua Oke Berarti Pak Rensa Nomor berapa Pak Rensa Berarti Nomor Piku Piku Sepuluh Sepuluh Terakhir Masih ada Nomor berapa Oke Diulangin ya Diulangin ya Nih Kakak Rensa ulangin ya Biar adik-adik siap ya Renata 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 Tampil nomor satu Anggun Anggun nomor dua Anggun nomor dua Juga udah siap Sudah semangat semangat semuanya Kita panggil kakak Indro Sama kakak Mira Sudah siap kah Bismillah Oke Ayo Siap nih Juri-juri Adik-adik Adik-adiknya juga sudah siap semuanya Yang Soal Iya Terutamanya Guru Berdoa dulu kali ya Iya Betul Oke Gue dipimpin Bang Oji Bang Oji Pimpin Bang Oji Kakak Oji Baik Doa dulu Sebelum mulai Siap Ternah Halo semuanya Selamat pagi Anak-anak Indonesia Dan Sejarah kita yang berada di luar negeri Semoga Apa yang akan kita laksanakan hari ini Sukses Lancar Amin Dan yang terpenting adalah Ilmunya berkah Ya Baik Baik Sebelum kita mulai Mari kita berdoa Sesuai agama Dan Keyakinan kita Masing-masing Berdoa Dimulai Amin Amin Makasih semuanya Kembali Terima kasih Kakak Oji Makasih Kakak Oji Ayo Nanti yang habis tampil Nanti yang hebat Dapat bintang hebat Ini Oke Oke Sudah siap semuanya Sudah Oke Sudah Sudah Kakak Yana Kita mulai yuk Tampilan pertama kita Ya Buat ambat Yang ditampilkan Nanti peserta yang Bercerita aja ya Kakak Melly yang cantik Iya Oke Nah ini yang tampil pertama tadi Renata ya Renata Iya Renata ini dari mana tadi Kakak Yana Renata Dari Nama tadi 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 Ayo kita tepuk dulu Oke ya siap ya Kakak Oji Jangan sampai ketinggalan Tepuk semangat Huh 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 Yeay Sudah melek semua kan Sudah melek semua kan Sudah Sudah senyum lebar semangat Ditarik dulu dong Bibirnya Hmm Gini dong Tarik lagi dong Hmm Tarik lagi dong Hmm Nah bintar semua Hebat semua ya Oke Hari ini anak-anak hebat semua Akan dapat bintang Kalau sudah tampil di kamera Tidak boleh seperti ini Ya oke Janji ya Oke Berarti Nanti Tidak boleh begini Oke ya Nanti habis tampil Habis cerita Uh Dapat bintang Dari Kak Erna Iya Nanti dapat ini lagi Uh Nanti boleh dibawa pulang Diambil ke Jogja dulu Dikirim dari Jogja Iya Oke Kakak Yana Tanpa mengurangi waktu kita Kakak Melly Boleh di Yang lain juga semua Di offkan dulu Kameranya Audionya Kita akan menyimak Eh Cerita dari Renata Oke Kita panggilkan Iya Si cantik Renata Dari Manok Wari Manok Wari Jogja Dari Papua Barat Happy Holy Kids Silahkan untuk Memulai Terima kasih Virus Corona Itu maunya Tapak tangannya kita Kalau kita tidak cuci tangan Dia masih ada di Kelapak tangannya kita Kalau kalian kena virus Corona Kalian 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 Jisihkan Masukkan Mempinggi dan juga Bati Kalau kalian Sampai Kenapa Teman-teman Dokter Bantu kita Teman-teman Teman-teman Bagaimana nih Teman-teman Biar kita Tidak kena virus Corona Teman-teman Harus Rajin cuci tangan Ya Atau Pakai Sanitra Ini dia Kalau kita Kemana-mana Kita harus Pakai Masker Begini Maskernya Teman-teman Kalau kalian Tidak mau kena Virus Corona Kalian bisa Makan Makanan Yang bergisit Terima kasih Banyak Minum Vitamin Teman-teman Kita harus Tidak Teman-teman Masih Punya Satu lagi Teman-teman Waktu belum Ada virus Corona Kita bisa Bermain Dan belajar Di sekolah Sama Mis Dan sama Teman-teman Nah Tapi hari ini Ada virus Corona Jadi Kita memutuskan Untuk Belajar Di rumah Ya Teman-teman Kita Berpisah dulu Ya Teman-teman Ini dia Teman-teman Kita sudah Berpisah Teman-teman Lalu Sampai Virus Corona Sudah hilang Nah Kalau virus Corona Sudah hilang Kita bisa Kembali Dan bisa Bertemu Di sekolah Ya teman-teman Terima kasih Sudah Eh Terima kasih Rena Ternyata Jantik Dapat bintang Dapat bintang Rasanya Langsung Tercus Ya Tadi Kita semua Belajar Dari rumah Gitu Iya Bapak Iya Bapak Ibu Guru Juga Mengajarnya Dari rumah Gak bisa Bermesan Sama temennya Udah Sedih banget Tapi gak Apa-apa Adik-adik Semua Tetap Semangat Walaupun Di rumah Rena Boleh Mau saya Kasih hadiah Karena tampil Pertama Iya Boleh Oke Buat Adik Renata Ada hadiah Dari Kak Uji Untuk Renata Tepuk Cinta 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 Buat Renata Bagus Terima kasih Terima kasih Kakak Uji Itu Bikin Bikin ini ya Bikin merinding Ceritanya Renata Pagi ini Kita tentang virus Corona Ini adik-adik Betul Betul sekali Oke Kita lanjutkan Ya Kak Iyana Cerita selanjutnya Dari Adik Iya Adik kita Ada 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 Anggun Anggun Tadi dari Jogja Kalau gak salah Tak kasih Horeh Horeh Dari Jogja Yuh Jangan kalah Sama Manuk Wario Ceritanya Dari Dekat Terpadu Parisi Dua Ini Ini Dekat Yang Jual Gudeg Ini Mbak Yana Sekolahnya Iya Besok Kalau kakak-kakak Ke rumahnya Anggun Diantar Ke Gudeg Siap Siap Oke Anggun Sudah Siap Setelah Hitungan Ketiga Anggun Mulai Mulai Semangat Yuk kakak Kita hitung Kita mulai Satu Dua Tiga Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hei teman-teman Corona Di luar Di luar Di luar sana Lagi ada Virus Corona Eh Untuk menghilangkan kebesaran Kita masih bisa bermain Dan belajar di rumah Selain itu Kita juga masih bisa Beribadah Dan berdoa Dari rumah Selat Selat di rumah Selat di rumah Raji di rumah Dan Masih banyak lagi Yang bisa kita lakukan Yuk Kita berdoa Semoga Allah selalu Memberikan kita Kesehatan Dan Segera Mengangkat Virus Corona Dari muka Bumi Ini Seperti yang Dari Anggun Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Anggun Terima kasih Wow Amazing Hebat loh Salam Corona Menarik sekali Salam Corona Itu Kalian juga lupa Salam Corona Dari Anggun Itu yang Dari Anggun sendiri Salam Corona Keren Salam Corona Nanti Adik-adik yang lain Iya Anggun Tadi Yang ajarin tepuk Siapa ya Anggun sendiri ya Oke Bintangnya Melayang lain Yang Anggun Iya Besok diambil Di rumah Kakak Erna Ya Bintangnya ya Iya Besok Kalau kakak Beli kudeg Di dekat Sekolahnya Anggun Diambil Bintangnya Nanti dikabarin Anggun Bintangnya Diambil Gitu ya Kalau coronanya Dah hilang Karena Karena kita Di rumah aja Nggak kemana-mana Betul Kak Erna Iya Betul Oke kakak Iana Kita lanjut Kakak Iana Lanjutnya Ini Lanjutin ke Mana ya Atiyah 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 Kairana Danis Danis Oke Ini dari Banyuwangi Jauh Banget Atiyah Sudah siap Kak sayang Sudah Bu Sudah Bu Boleh Sudah siap Ya Sama Ya Sama Ceritanya Kalau gitu Kakak tinggal dulu ya Kita hitung juga Ini Kak Erna Kita hitung ya Tidaknya mundur ya Kakak Iana Boleh Yuk Boleh Yuk Tiga Dua Satu Silahkan Assalamualaikum Teman-teman Namaku Atiyah Atiyah Danis Umurku Enam tahun Aku Dari Baut Mudiara Rogo Jampi Banyuwangi Sekarang Aku mau Menyeritakan Tentang Virus Karena Teman-teman Tau gak Virus Karena Itu Virus Karena Itu Virus Yang Melanggar Di Isinya Tuh Virus Virus Corona Juga Dikin Angkut Habis Sekolah Habis Dari Jalan Habis Habis Temu Teman Abiku Juga Kerja Kerja Di Rumah Loh Virus Karena Ibu Virus Yang Memang Sakit Haku Teman Dan Susak Nafas Virus Corona Ini Virus Yang Yang Mudah Menger Lewat Tangan Kalau Tangannya Megang Virus Corona Kalau Megang Kemuka Atau Masa Hidu Murut Nanti Virus Coronanya Bisa Masuk Ke Badan Loh Kita Sakit Tapi Mencegah Virus Corona Loh Satu Rakti Tangan Pakai Sakun Dua Makan Makan Tangan Yang Loh Tangan Tangan Haris Pak Jaga Jarak Dan Di rumah Saja Teman Teman Kita Lawan Virus Karena Bersama Terima Kasih Terima Kasih Kembali Aki Ya Subhanallah Itu Gambaranya Keren Sekali Yang Gambarin Siapa Gambar Sendiri Apapun Gambar Gambar Sendiri Gambar Sendiri Mantap Subhanallah Keren Selain Bercerita Juga Pintar Gambar Gambar Sekarang Pak Tanya Kakak Ida Nanya Kakak Ida Bisa Gambar Nggak Nanti Minta Ajarin Atiyah Gambar Corona Iya Betul Ini mungkin Kakak Yang disini Belum tentu Bisa Gambar Ini ya Bagus Bagus Dari tadi Gambarannya Dari Iya Rena Tadi Juga Gambar Iya Rena Tadi Juga Gambar Ya Oke Kak Ida Ini kan Apa Namanya Biar Yang tiga Tadi istirahat Dulu Terus yang lain Juga siap-siap Jadi yang Yang Apa Nomor Empat Tuh Diakilah Biar Bisa Siap-siap Kita Iya Kita kasih sesuatu Dulu Kakak Ida Adik-adik Dan Ayah Bunda Ini Kita Dari Pusdatin Ada Ini nih Lodok-lodok Yang bisa Dimanfaatkan Oleh Ayah Bunda Dan Adik-adik Semua Di rumah Khususnya Yang Paut Ini Coba Ayana Akan Memperlihatkan Apa Yang Bisa Ayah Bunda Dan Adik-adik Manfaatkan Untuk Belajar Di rumah Ini Cuma Sekali Untuk Belajar Di rumah Coba Ini Ada Namanya Sabar dulu Sambil Kakak Ihane Bukain Jadi Ayah Bunda Mama Papa Ini Bisa Dimanfaatkan Putra-putrinya Selama Di rumah Kalau Kedipaut Itu kan Kalau Belajar Biasanya Di rumah Mewarnai Kemudian Di rumah Menggabar Kemudian Nyanyi Ini bisa Sambil Bercerita Sambil Adik-adik Di rumah Lihat Televisi TVRI Kan Ada Caranya Ini juga Ada Jadi Bisa Dimanfaatkan Bisa Berganti-gantian Gitu Jadi Namanya Radio Edukasi Kita masuk Ke Sudah Nih Nah Ini Adik-adik Coba Dilihat Itu Sudah Kelihatan Semua Kan Bunda Ayah Iya Mama Papa Ini Ada Suara Edukasi Ini Banyak Sekali Memberikan Tayangan-tayangan Menarik Disini Nanti Bunda-bunda Bisa download Bisa mendengarkan Di Suara Edukasi .candyboot.go.id Jadi Bunda Adik-adik Iya Adik-adik Jadi Kalau Misalnya Kalau Misalnya Punya Kakak Ya Kakaknya Di SJ Di SMP Di SMA Di SMK Ini juga Bisa Dipakai Jadi Satu Satu Program Ini Bisa Dipakai Barengan Kalau Bundanya Iya Kalau Bundanya Juga Jadi Guru Ini Ini Juga Bisa Dipakai Buat Mengajar Apalagi Sekarang Belajarnya Secara Online Secara Daring Enak Banget Ini Betul Melalui Handphone Bunda Jadi Tidak Perlu Kita Pakai Laptop Atau PC Di Rumah Bisa Lewat Handphone Nah Ngirit Ya Coba Gimana Supaya Ini Bisa Di Download Di Handphone Ayah Bunda Semuanya Kita Perhatikan Ya Bunda Tadi Kalau Ayah Bunda Sudah Membuka Web Alamat Di Suara Edukasi Suaradikasi .kmd .go.id Nah Disini Ada Pilih Jenjang Paut Ya Kuning Warnanya Kalau Paut Kalau SD Merah SMP Biru Kemudian Ada Ini Tanda Apa Ini Ya Awan Itu Ya Ini Nanti Bisa Klik Selengkapnya Disini Ayah Bunda Dan Adik 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 Bisa Judulnya Yang Ingin Disimak Ada Cerita Tupai Dan Tikus Nih Ada Ular Daung Takut Dokter Dokter Gitu Ini Sama Kakak Ini Kakak Nga Begitu Harus Membaca Cerita Ini Takut Sama Dokter Kalau Disuntik Oh Iya Nanti Ini Juga Bisa Dilihat Loh Ya Dari TV Edukasi Juga Nanti Kita Lihatin Lagi TV Edukasinya Seperti Apa Nah Disini Kakak Yane Disuara Edukasi Ini Kan Ada Podcast Bisa Didengar Melalui Spotify Suara Edukasi Jadi Ayah Bunda Sudah Bisa Download Nih Gitu Ada Spotify Ada Di Web Suara Edukasi Nah Kalau Ingin Ini Semua Free Ya Ya Bunda Iya Betul Tidak perlu Bayar Kalau Mau Kontennya Caranya Bisa Download Ada Tanda Biru Awan Biru Yang ada Panah Kebawah Ini Ayah Bunda Bisa Download Di Diklik Bisa Download Iya Betul Nanti akan Langsung Otomatis Terdownload Di Apa Namanya Yang digunakan Oleh Ayah Bunda Di Rumah Baik Dengan Download Iya Betul Sekali Lagi Ini Gratis Ya Ayah Bunda Mama Papa Aplikasi Ini Jadi Tidak Berbayar Ini Cocok Sekali Kalau Kita Lagi Seperti Ini Belajar Di Rumah Adik Adiknya Anak Anak Cocok Sekali Ini Sandi Bisa Mengurangi Adik-adik Nonton Film Yang Gak Gak Ada Ini Gak Ada Edukasinya Gitu Kakak Yana Betul Sekali Karena Materinya Penuh Dengan Bermanfaat Untuk Adik-adik Semua Ya Bunda Betul Oke Sudah Sudah Cukup Sepertinya Kita lanjut Lagi Karena Akilah Sudah Siap Sudah Senyum Senyum Tuh Akilah Sudah Tampil Ya Sabar Tampil Mana Akilah Suaranya Akilah 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 Sudah Siap Ya Siap Akilah Cantik Sekali Subhanallah Akilah Siap Akilah Akilah Ini dari Jawa Tengah Tapi Kakak Kurang Tahu Masjarnya Sudah Sudah Siap Soalnya Di luar Soalnya Mungkin Di luar Kakak Yana Makanya Pakai Masker Iya Kan Kita Di dalam Rumah Jadi Kita Sudah Sudah Siap Ya Pakilah Siap Oke Kita Mulai Hitungan Ketiga Ya Oke Dari Satu Ya Kak Yana Satu Dua Tiga Silahkan Sama Sama Aku Raisa Aku Sekolah Di KP Bina Insan Sendak Kia Raisa Kulon Tapi Aku Sedih Sekali Tidak Bisa Ketemu Teman Teman Dan Bunda Karena Ada Corona Sudah Sudah Tahu Apa Belum Itu Corona Corona Itu Virus Kecil Yang Mematikan Tidak Bu Tapi Jangan Takut Itu Bisa Menjagahnya Dengan Dicitan Pakai Sabun Selama 20 Petit Tetap Di rumah Saja Ya Jika Terpaksa Keluar Rumah Pakailah Masker Kekajarak Makan Makanan Yang Seimbang Jangan Berdoa Biar Coronanya Pergi Aku Bisa Aku Basti Bisa Melawan Corona Indonesia Sehat Indonesia Kuat Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Subhanallah Indonesia Kuat Apa lagi Tadi Indonesia Sehat Indonesia Kuat Indonesia Sehat Ya Kak Yana Sehat Semuanya Tadi Ada Keren Indonesia Kuat Indonesia Sehat Semangat Kak Yana Keren Keren Kali Akilah Sehat Dan Kuat Ya Pinter Ya Kalau Di luar Rumah Harus Pakai Masker Kakak Yana Ya Tidak Terkontaminasi Apa Terkontaminasi Ya Berpapar Ya Banyak Ya Jadi Kalau Tidak Penting Tidak 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 Cukup Di rumah Saja Tidak Nonton Tadi Dengerin Suara Edukasi Tadi Main Sama Ayah Bundanya Oke Kita Lanjutkan Lagi Kakak Yana Kak Akilah Sudah Sekarang Kita Ke Urutan Ke Lima Urutan Kelima Kita Ada Bantul Yogyakarta Bantul Ini Makanan Favoritnya Adalah Geplak Kakak Yana Geplak 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 Itu Jatuh Kak Kak Oji Geplak 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 Makanan Khas Dari Bantul Kalau Geplak Itu Jatuh Kalau Bahasa Jawanya Geplak 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 Loh Apa Itu Beda lagi Sama Geplak Geplak Itu Makanan Dari Purworejo Yang Bulet Bulet Cincin Itu Nah Jadi Iya Aduh Kok Puasa Puasa Ngomongin Makanan Aduh Jadilah Perlah Gini Ada Ada Gak Boleh Yang Sedang Puasa Tetap Ditahan Dulu Sampai Nanti Azan Marib Biar Tiga Tiga Mana Kameranya Di On Kan Dulu Sudah Tiga Hitungan Ketiga Mulai Tiga Tampil Ini Tiga Pak Ini Tiga Pak Seragam Meskipun Sedang Libun Khusus Untuk Hari Ini Tiga Pak Seragam Sekolah Luar Biasa Sekarang Tau Tidak Kakak Yano Karena Sudah Kanen Sama Sekolah Sabar Burunya Juga Sudah Kanen Apalagi Gurunya Kita Pasti Dikangen Kita Kan Gurunya Adek Online Disini Oke Kita Mulai Kak Yano Oke Tiga Siap Kita Mulai Hitungan Ketiga Kita Hitung Bersama Sama Kak Yano Sat Satu Dua Tiga Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Halo Sahabat Rumah Belajar Bertemu lagi Dengan Tiga Dari KPTK Islam Al-Azha Tiga Delapan Bantul Kali Kali ini Tiga Mau bercerita Tentang Kegiatan Ramadan Tiga Ya Biasanya Tiga Dibangun Ini Untuk Sahur Nah Makan Makan Sahur Itu Berkah Loh Teman Teman Sampai Sebelum Adan Subuh Terdengar Kita Nasih Boleh Makan Dan Minum Sahabat Rumah Belajar Pasa Itu Kita Kerjakan Dari Terdip Pajar Sampai Terdip Matahari Semoga Tiga Dan Teman Teman Sahabat Rumah Belajar Bisa Puasa Penuh Ya Nah Kalau Sudah Mendengar Adan Mahrib Tiga Sudah Boleh Buka Puasa Jangan lupa Berdoa Berbuka Puasa Ya Teman Teman Selama Ramadan Kita Juga Harus Lebih Banyak Membaca Al-Quran Dan Juga Kita Harus Bersikap Baik Selama Ramadan Agar Puasa Kita Tidak Batal Contohnya Tidak Berbohong Tidak Mengajak Teman Dan Tidak Membuat Orang Lain Sedih Kalau Kita Makan Dengan Sengaja Maka Puasa Kita Bisa Batal Teman Teman Menangis Berkumur Menggosok Gigi Keluar Darah Muntah Pada Malam Hari Kita Juga Melaksanakan Sholat Tarawih Tapi Kali Ini Sholat Tarawih Di rumah Dulu Karena Kita Harus Menghindari Kerumunan Untuk Pencegah Penyebaran Durus Corona 10 hari Terakhir Ramadan Yuk Kita Mencari Taylatul Kodat Taylatul Kodatul Itu Malam Yang Lebih Baik Daripada Seribu Bulan Rencana Tiga Tiga Akan Bahu Lebih Cepat Supaya Bisa Balat Tahajud Sebelum Sahur Dan Bisa Baca Al-Quran Terlebih Dahulu Dan Tiga Bisa Berdoa Apa Saja Yang Tiga Mau Jangan Lupa Berdoa Kedua Orang Tua Kita Juga Ya Teman Teman Ini dulu Cerita Dari Tiga Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa Lagi Dadah Dadah Tiga Tepuk tangan Keren Sekali Hebat Ya Allah Subhanallah Iya Ini gambarnya Keren Keren Loh Ini Tiga Yang bikin Ya Bagus Tiga Tiga sendiri Yang bergambar Tiga Tiga sendiri Apa Dibantuin 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 Ibu Dibantuin Ibu Ibunya Pasti Pinter Gambar Beda Sama Kita Kakak Yana Ini Referensinya Baca Tiga Juga Banyak Sekali Sepertinya Di belakang Itu Sepertinya Tiga Juga Suka Membaca Ini Kakak Yana Bukunya Banyak Sekali Kak Yana Tiga Sudah Memberi Tips Juga Gimana Jangan Kepuas Maksudnya Selama Bulan Ramadhan Ini Kita Menciperasi Kita Dan Adik-adik Semua Ya Kak Yana Ini Tadi Lupa Ada 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 Apa 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 Oh Ramadhan Ramadhan Iya Selamat Selamat Ramadhan Juga Tiga Itu Mau buat Kakak Ya Boleh Boleh Loh Boleh Mau dikirim Ke Jakarta Boleh Dikirim Ke Jogja Juga Boleh Siti Ya Tiga Tidari Juga Boleh Tidari Juga Boleh Ke Bali Juga Boleh Kemaluku Juga Boleh Semuanya Minta Berarti Lima Bundanya Tiga Jadi Dibuatin Lima Ya Puasanya Lancar Tiga Tiga Puasanya Lancar Lancar Puasanya Alhamdulillah Subhanallah Dapat Dapat Bintang Lagi Puasa Seharian Puasa Seharian Subhanallah Keren Keren Mantap Luar Bintangnya Kalau Puasa Seharian Ditambah Lagi Nanti Besok Kalau Lebaran Dikasih Ini Apa ini Ayam Ayam Nanti dibikin Oper Mau Nanti Ayam Gitu Oke Lanjut Kita Terima kasih Terima kasih Ya Tiga Kita lanjut Ke Yang jauh Dari Negeri Seberang Subhanallah Sudah siap Belum Ini Oke Kita Panggilkan Richie Richie Mana Jauh Dari Negeri Seberang Richie Dari Sekolah Indonesia Luar Negeri Thailand Indonesia Di Thailand Ritchie Halo Halo Richie Sudah siap Untuk bercerita Sayang Siap Bu Erna Siap Subhanallah Mantap Sekali Luar Biasa Top Hebat Sudah siap Ya Hitung Hitungan Ketiga Kita mulai Ya Richie Siap Satu Dua Tiga Silahkan Richie Bapak dan Ibu Guru yang saya Hormati Saya Richie Kelas TKB Sekolah Indonesia Bangkok Saya akan Menceritakan Tentang Proses Terjadinya Hujan Kayak gini Dia prosesnya Hujan Berasal dari Air yang ada Di permukaan Bumi Seperti Air Laut Danau Sungai Lalu Tersinari Matahari Karena Mataharinya Panas Air Menguap Langit Membentuk Awan Karena Bantuan Angin yang Bergerak Awan-awan Berkumpul Banyak Menjadi Dingin Dan Keberatan Membentuk Butiran Es Dan Makan Hujan 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 Mengalir Dari Ulu Ke Hilir Dan Bermuara Ke Laut Nah Demikianlah Proses Terjadinya Hujan Terima kasih ya Bapak Ibu Guru Jangan Lupa Belajar dari Covid Belajar dari Rumah Bisa Subhanallah Keren Sekali Rici Tempat Cocok Cocok Nih Kak Erna Sekarang Lagi Musim Hujan Jadi Kita Tau Nih Cara Proses Hujan Dari Rici Tadi Kak Erna Adik Adik Terima kasih Kak Pungkap Kak Pungkap Terima kasih Kak Pungkap Terima kasih Kak Erna Kak Erna Terima kasih Terima kasih Kak Pungkap Kak Pungkap Rici Kak Pungkap Kak Uji Tadi Kita Sudah Belajar Dari Proses Terjadinya Hujan Dari Rici Karena Ini Sudah Musim Hujan Jadi Adik Adik Sudah Tau Ya Tadi Dari Rici Hujan Terjadinya Seperti Apa Wah Keren Sekali Rici Suka Ipa Kayak Kauji Suka 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 Nanti Jadi Guru Fisika Sama Kak Kauji Guru Fisika Oke 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 Tidak Ada Tidak 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 Tampil Ya Kak Oji Berapa Peserta Yang Bapak Kedua Ini Ada Tiga Peserta Sudah Tampil Jadi nanti adik-adik Untuk selanjutnya Kak Yana akan Untuk ini break sebentar ya adik-adik Nanti kita akan Melihat lagi nih produksi Produksi dari pusdatin itu yang bisa Dimanfaatkan oleh ayah bunda Dan adik-adik semuanya Kak Yana tampil lagi nih Tadi sempat lulus Saya sempat lulus ini Gak tau ini ternyata ya Sepertinya tadi Kepencet Kepencet itu datanya Kepencet Setelah dicek Hujan aku kalau di Jogja Hujan dari Thailand Hujan dari Thailand Thailand tadi Ke Jogja Kak Erna ini kan kita sudah dati Tadi Marisan tiga peserta nih Yang tampil Kita akan Break sebentar ya Untuk supaya nanti adik-adik Ada kita kenalkan lagi Ini ada Produk dari pusdatin Bisa dimanfaatkan juga oleh Bunda ayah bunda dan Adik-adik di rumah Untuk belajar di rumah Kak Erna Betul sekali Ayah bunda Adik-adik Nanti biar persiapan Peserta keempatnya Kita kasih lagi Kayaknya tayangan yang Baru Bukan baru sebenarnya ya Tayangannya lama ya Kakak Yana ya Mungkin ayah Di pusdatin sendiri itu Banyak sekali Aplikasinya Program-programnya Yang bisa dimanfaatkan Selama belajar di rumah Misal pun Tidak belajar di rumah KBM seperti biasa Sekolah seperti biasa Itu pun bisa Kakak Yana Mungkin bisa ditayangkan Kakak Yana Oke Kak Erna Jadi ayah bunda Dan adik-adik Kalau yang sebelumnya Itu kita belajarnya Melalui suara ya Kalau yang sekarang ini Nanti Kita adik-adik Dan ayah bunda Semuanya Bisa belajar Melalui video Kak Erna Iya betul Ayah bunda Dan adik-adik Sebentar Ini saya akan share Namanya TV edukasi Kelihatan Ya Sebentar Sudah Sudah Ini ayah bunda Adik-adik masih bisa Ini Masih bisa akses Alamatnya TV Kandiput 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 Kalau tadi Suara edukasi Kandiput 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 Kalau yang ini Televisi Ayah bunda Bisa di TVE Kandiput 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 Boleh dicatat Nanti setelah ini Bisa langsung Di Apa namanya Di uji coba Bisa dibuka Melalui Laptop Melalui handphone Juga bisa Juga bisa Kebetulan Kalau yang TV edukasi Juga bisa Di download Di playstore Ya kakak Ya ne ya Ada playstore Nah Jadi nanti Bisa mengakses Bisa mengakses Melalui Video on demand Saya klik dulu ya Betul sekali Ayah bunda Selain Seperti di suara Kayaknya ya Ada buat SD Buat SMP Buat SMA Buat SMK Jadi kakak-kakaknya pun Masih bisa belajar Di sini Ada di TVE Nah yang buat Adek-adek di mana kakak Yana Oh ini ada paut ya Paut paling bawah Yang paling bawah Coba kakak Yana Dapat bersikap jujur Tuh kakak Yana Nah disitu Betul sekali Banyak sekali Videonya Bisa Ayah bunda Mama papa Di klik ya Buat Tontonan Anak-anak kita Ya Nah ini kalau mau bikin topeng Kupu-kupu Ada tutorialnya Ini ada-ada juga Kupu-kupu Selama di rumah Selama belajar dari rumah Bisa menghasilkan karya Kakak Yana Bisa bikin topeng Iya Bisa bikin masker Gitu kan Ini tutorialnya Hei Apa kabar mas ya Banyak sekali loh kak Yana Banyak sekali Iya betul Satu, dua, tiga, empat Ada membuat album Buah-buahan Pokoknya Betul Di sini ini nanti Ayah bunda Dan adik-adik Bisa berkreasi ya Membuat sebuah Produk atau mainan Selama di rumah Jadi supaya produktif di rumah Tidak hanya main-main saja Tapi bisa Menghasilkan sesuatu Yang bermanfaat Karena Iya Bisa menghasilkan karya sendiri Selain itu tadi Sepertinya ada Filmnya Itu tadi loh Yang pas kawan tadi loh Ayah bunda Silahkan di cek ya Di rumah Nanti bisa melihat-lihat Mana kira-kira yang Menarik untuk Putra-putrinya di rumah Iya Betul Nanti Ini tugasnya Ayah bunda Untuk menjadi Fasilitator Putra-putrinya Selama di rumah Gitu ya Kalau di sekolah kan Sudah sama bapak ibu guru Nih Nah sekarang yang di rumah Ganti ya Ayah bundanya dulu ya Kalau bingung Mengajarin apa Gitu ya Misalnya Mengajarin apa Anak saya itu Ini yang dipakai Ya salah satunya TVA.camdikbud.gu.id Ini Bisa juga Tadi menggunakan Suara edukasi .camdikbud.gu.id Berarti sudah ada Berapa yang bisa Dimanfaatkan kakak Yana Sudah ada dua Suara edukasi TV edukasi Ada yang Bagi suara Dan ada Bagi televisi Video ya Betul sekali kakak Yana Gratis loh Ini Betul Jadi nanti Kalau sudah Ada di sini Seperti ini Di hp saya Nah Seperti ini Ayah bunda Nah Sudah ada Seperti ini Nih Jadi Ayah bunda Nggak perlu Depot Kalau nanti Putri-putri Yang misalnya Mau main hp Setelin aja Yang ini Ya Tadi Yang suara edukasi Juga bisa Gitu ya Di spotify ya Pokoknya Semuanya Free ya Di sini Dimiliki Dari pusat tim Gambikbud Mau Suara edukasi Mau TV edukasi TV edukasi Semuanya Free bisa Dimanfaatkan Dari Seluruh Lapisan Masyarakat Di seluruh Indonesia Ini kakak Yana Ini ya Betul Betul sekali Oke Mungkin Kita lanjut lagi Untuk Lanjut lagi ya Berarti Ke siapa ini Habis ricik ya Habis ricik Ini Adam Berarti ya Adam Oke Adam Adam sudah siap sayang Adam Dari Jawa Timur Iya Halo Adam Ih Si ganteng Sudah Nongol Halo Adam Ya bu Ya mana Adam Adam punya adik Enggak Adam Enggak Oh enggak Punya kakak Enggak Perempuan apa Laki-laki Laki-laki Oh Namanya siapa Agung Oh mas Agung Kirain punya kakak Perempuan Kalau perempuan Hawak Iya Kalau perempuan Namanya Hawak Oh kakaknya namanya Agung Siapa lagi kakaknya Udah Oh berarti Cuma berdua ya Berarti Adam Sama kakak Agung ya Kakak Agung SD Kelas berapa kakak Agung Kelas 5 Adam TK Kakak Agung Kelas 5 Oke Pasti Adam kan hebat Kakak Agung juga hebat Berarti Pagi ini Adam juga harus He He Tintur Jempol Sudah siap bercerita Sudah Siap semangat ya Siap Siap semangat Oke Kakak hitung Hitungan ketiga Dimulai ya Adam ya Satu Dua Tiga Silahkan dimulai Assalamualaikum Tuan-Tuan Waalaikumsalam 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 Salam sehat Dari saya Oh iya Perkenalkan dulu Namanya Yang akan ilahi Saya Sekolah Di TK Ulan Bagaimana kabar Teman-teman semuanya Ya semua kan Semoga Allah selalu Melindungi kita Teman-teman Tahu gak Kata mamaku Indonesia saat ini Sedang menghadapi Virus Corona Itu loh Sakit yang membuat Badan kita Demam Dan kalau parah Bisa membuat Kita Sudut bernafas Duh Ngeri ya Jangan sampai Keluarga kita Kena Teman-teman Saking Gansifis Corona Kita semua Kedis di rumah Mama deh Itu semua Agar Khususnya Gak nyebar lagi Awal-awal Di rumah Burinya aku Senang sekali Kenapa Karena Diburnya panjang Sekali Kurik Tapi Setelah lewat Satu minggu Boleh terasa Gak enaknya deh Aku mulai merengek Minta jalan-jalan Kalau mama Tidak boleh Kirima saja ya Terus Aku mau bermain Di rumah Teman Kalau mama Tidak boleh Di rumah Saja ya Aku bermain Naik di depan Rumah pun Kalau mama Tidak boleh Di rumah Saja ya Aduh Saya bosan Sampai Mamaku Sering Nyaikan Lagi ini Di rumah Saja Itu kata Ayah Di rumah Saja Ditemani Bunda Di rumah Saja Bersama Keluarga Bersama Di rumah Kita Saling Menjaga Tapi Syukurlah Mamaku Tidak pernah Bosan Mengingatkan Tentang Bahaya Corona Dan juga Memberikan Hiburan Ada Eksperimen Diburuh Dondeng Ditemani Belajar Dan Tidak lupa Lagi Solat Jamaah Aneh Ini Sereka Reaktif Di rumah Oh iya Aku ingat Bu Beleng Yang lalu Aku juga Dapat Pedali Emas Olimpiade Matematika Internasional Karena Aku rajin Belajar Sekarang Pun Juga Harus Rajin Belajar Berdoa Dan Mengacih Agar Kelak Terus Mendapatkan Juara Ya Allah Semoga Wabakir Corona Ini Cepat Berakhir Biar Aku Ketemu Teman-teman Lagi Dan Belajar Bersama Amin Jadi Lihat Teman-teman Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Adam Tepuk tangan Keren sekali Ceritanya Kata Mama Di rumah Aja Mama Kalau Bila Di rumah Aja Mama Pakai Melotot Pakai Di rumah Aja Itu Enggak Enggak Bunda Kalau Di rumah Biar Di rumah Aja Adam Gitu Ya Terus Mama Kalau Bila Gimana Pak Iya Coba Mamanya Yang Mana Eh Mamanya Yang Mana Mamanya Boleh Mama Ada Salam Kenal Waalaikumsalam Mana Ya Oh Iya Kalau Bundanya Begini Enggak Mungkin Bundanya Pakai Di rumah Aja Seperti Yang Kak Erna Contohin Tadi Kak Oji Betul Kalau Bundanya Ini Pasti Adam Ayo Di rumah Aja Pasti Begitu Iya Pasti Adam Masuk Pasti Begitu Kayaknya Enggak Mungkin Seperti Kak Erna Contohin Tadi Adam Begitu Ya Enggak Mamanya Juga Keren Bunda Keren Tepuk Tangan Bundanya Yeay Oke Iya Warna Iya Kompak Semua Adam Dapat Bintang Bunda Dapat Bintang Ini Papanya Kerja Enggak Iya Sama Sama Papa Di rumah Enggak Enggak Kerja Oh Kerja Duh Katanya Di rumah Aja Oh Tidak Berlaku Buat Papanya Nanti Kalau Papanya Enggak Kerja Adam Enggak Jadi Makan Nasi Gitu Ya Adam Gak Bisa Jajan Beli Mainan Di depan Rumah Lagi Ya Adam Iya Sehatnya Iya Oke Terima Kasih Sama Sama Dapat Bintang Kakak Ionah Nanti Iya Jangan Buka Puasa Dulu Adam Ditahan Dulu Iya Bisa Minta Ini Sama Mama Minta Dibikinin Opor Ayam Enak Terima kasih Andan Kita lanjutkan Lagi Kakak Yano Kita lanjut Ke Peserta Nomor Delapan Ini Jauh Loh Ini Tadi Yang Dari Bali Tapi Tinggalnya Di Jogja Ini Kakak Yano Kita Panggilkan Harsha Putuk Tadi Kakak Oji Halo Kakak Oji Kan Tadi Bila Putu Putu Kan Dari Bali Tetangganya Kakak Nyoman Saya Juga Dari Mama Saya Dari Bali Kak Erna Ya Saya Di Seri Rit Kalau Di Bali Berarti Ada Darah Balinya Juga Ya Orang Bali Bapak Orang Kero Oh Ada Darah Jawa Juga Kalau Saya Dari Rumah Bali Sekolah Bali Lagi Rumah Gitu Kak Erna Bukan Dari Tadi Saya Bola Bali Kak Erna Dari mana Kak Erna Dari Jogja Oh Bukan Dari Tadi Bukan Saya Bali 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 Pasar Tadi Pagi Bali Masjid Tadi Pagi Kalau Di Jawa Bali Itu Apa Kembali Bali Iya Kembali Bali Itu bahasa Jawanya Bali Sudah siap Sudah siap Sudah siap Sudah siap Sudah Namanya Namanya Siapa Bukan Asus Bukan Asus Oh Iya Oh Iya Putu Hasya Namanya Cantik Cantik Namanya Cantik Putu Iya Putu Putu Saya Kalau di Bali Pasti juga Namanya Berubah Di Kendari Itu Ada yang Ada Kue Paling Enak Dikendari Kue Kue Namanya Kue Putu Di Jogja Juga ada Kue Putu 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 Air Di Jawa Ada Semua Putu Maafkan Kakak Oji Di Jawa Juga Juga Banyak Oke Hasya Sudah Siap Nih Yuk Asya Itu Hanya Ketiga Sayang Ya Satu Satu Dua Tiga Selamat pagi Teman Teman Namaku Putu Hasya Masar Utami Panggilanku Hasya Umurku Enam Tahun Aku Bersekolah Diteka Kansi Sekarang Aku Mau Menteritakan Tentang Corona Yang Berada Di bumi Ini Teman Teman Aku Mau Menceritakan Tentang Cara Menghindar Dari Corona Yang Pertama Rajin Mencuci Tangan Pakai Sabun Hingga Bersih Yang Kedua Warna Menggunakan Masker Karena Di sekitar Kita Banyak Virus Corona Teman Teman Yang Ketiga Makan Makanan Berkisi Aku Suka Buah Daruk Dan Gelor Yang Keempat Istirahat Yang Cukup Aku Dijur Delapan Jam Sehari Yang Kelima Berolahraga Di Pagi Hari Aku Suka Berlari Pagi Atau Bersepeda Jangan Lupa Berjemur Ya Teman Teman Semoga Dengan Menunggu di Tangan Pakai Sama Bersih Keluar Rumah Mengenakan Masker Makan Makanan Berkizi Istirahat Yang Cukup Dan Berolahraga Di Pagi Hari Dan Terjemur Kita Bisa Terhindas Dari Corona Salam Sehat Sampai Jumpa Lagi Teman Teman Salam Jumpa Kembali Keren Sekali Gambar Siapa Coba Yang Gambar Siapa Sendiri Itu Ditempel Gambarnya Boleh Enggak Kalau Dilepas Dilepas Dilihatin Gini Keren Sekali Gambarnya Tangan Siapa Kira Kira Penasaran Yang Buka Gambarnya Tangan 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 Papa Papa Bunda Boleh Boleh Sama Haja Bagus Halo Ada Nungis Sudah Kembali Lagi Haja Boleh Ditunjukin Coba Gambarnya Sayang Mana Gambarnya Haja Di kamera Terlalu Oke Haja Bintangnya Sudah Menunggu Mana Tadi Gambar Haja Sudah Sudah Menghilang Kak Ada Ada Kak Erna Sudah Ada 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 Gambarnya Haja Haja Oh gitu Sebentar Ini Kakak Gak Bisa Melihat Oh Iya Oke Oke Boleh Ya Sudah Soalnya Saya Gak Bisa Melihat Bang 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 Adiknya Disuruh Bersuara Dulu Biar Muncul Gambarnya Soalnya Ini Masih ada Yang aktif Lebih Dari Satu Jadi Yang Bersuara Yang Muncul Bu Oh Gitu Haja Silahkan Silahkan Dijawab Kak Haja Iya Oke Boleh Ditunjukin Saya Iya Keren Sekali Ada Rumah Ada Haja Ada Tanaman Itu Yang Atas Ada Virus Corona Itu Kakak Yane Kakak Oji Virus Corona Ada Dimana Mana Itu Sangat Berbahaya Sekali Jadi Betul Haja Di rumah Saja Nah Ini Papanya Haja Boleh Papa Nah Ini Selang Dampingi Haja Ini Sepertinya Bunda Kemana Ini Ayah Bunda Jaga Adiknya Biar Biar Tidak Ganggu Pintar Pintar Jaga Berbagi Ini Namanya Kakak Oji Ini Berbagi Yang Satu Jaga Adik Yang Satu Sama Kakak Keren Pola Bukan Yang Luar Biasa Kalau Kalau Kakak Itu Om Nyoman Om Nyoman Itu ada Itu ada Kakak Nyoman Dari Bali Juga Di Sapa Halo Kakak Nyoman Gitu Halo Adik Bali Nyoman Bagaimana Kabar Halo Swastiastu Swastiastu Adiknya Dari Bapak Dari Kabupaten Apa Dari Karangasem Oh Karangasem Luar biasa Dekat Kura Gunung Ya Salam Kenal Kenal Saya Dari Sedipa Saya Singaraja Oh Buleleng Singaraja Saya Dari Tadi Bayani Dari Mana Kakak Yani Dari Mana Saya Beli Beli Nyoman Kakak Nyoman Kalau Saya Di Bali Kira-kira Pantesnya Depannya Dikasih Nama Apa Ya Saya Kalau Bali Kalau Nama Sebutan Umumnya Sisi Niputu Nikade Niputu Nikade Gitu Ya Kalau Isi Kastang Jeru Oh Beda Ya Kalau Kalau Oh Iya KPR Napa Bali Itu Buka Putunduk Jadi Putunduk Putunduk Nikade Tangan Tidaknya Cantik Ya Cakep Tapi Saya Bukan Orang Bali Tapi Nggak Apa-apa Tapi Kalau Nama Bali Tidak Bukan Sembarangan Diberikan Ya Ada Urutannya Sendiri Soalnya Dalam Sisi Keluarga Jadi Gampang Ingatnya Kalau Sudah Dengar Kata Putu Anak Pertama Ada Putu Bali Ketik Juga Kalau Nyoman Anak Keberapa Nyoman Anak Ketiga Nah Yang Pertama Putu Anak Pertama Kade Anak Kedua Nyoman Anak Ketiga Ketut Anak Kempat Ini Kade Ini Kade Anak Kedua Anak Kedua Kakak Yana Kade Ditambah Biar Sama Kakak Nyoman Oke Kakak Yana Terima Kasih Kakak Nyoman Sudah Berbagi Sama Keluarganya Dari Hasya Dari Putu Yang Berasal Dari Bali Tetapi Stay Di Jogja Ini Daerah Kadirojo Itu Sekitar Daerah Kalasan Kalau Nggak Salah Dekat Prambanan Betul Nanti Kakak Nyoman Kalau Ke Jogja Boleh Mampir Ke Candi Prambanan Kalau Belum Pernah Ke Candi Prambanan Nanti Kita Mampir Kita Telepon Lagi Hasya Nanti Biar Corona Cepat Berlalu Amin Kita Berkumpul Lagi Kita Lanjut Lagi Kak Oke Kita Lanjut Kakak Zilzal Zilzal Sudah Siap Zilzal Kaget Sampai Halo Kakak Yaknam Semangat Sekali Iya Ini Sudah Yang keberapa Kakak Zilzal 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 Oke Zilzal Zilzal Sudah Zilzal Sudah Zilzal Siap 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 Kak Seneng Banget Kalau suaranya Renyah Siap Kak Oke Itu Apa Ya Takut Sekali Nih Kakak Enak Takut Sekali Sama Gambarnya Apa Itu Ya Kita Biar Kita Gak Penasaran Zilzal Kita lanjutkan Zilzal Berceritanya Hitungan ketiga Mulai Ya Siap Satu Yuk Satu Dua Tiga Halo teman-teman Nama saya Zilzal Saya Sekolah Di TK Unggulan Alim Kota Malam Salin Salin kenal Teman-teman Aku mau bercerita Tentang Aku Pengen Sekolah Dulu Aku Senang Sekali Berlindung Panjang Aku Semain Buasnya Tersantai Di rumah Sampai-sampai Waktu Aku Masuk Sekolah Aku Malas Namun Kejap Saat itu Bu Guru Kami Memberi Pengetahuan Tentang Virus Korona Bayangnya Dan Cara Pencegahannya Tidak Hanya Bu Guru Dokter Ahli Pun Didatangkan Agar Kita Semakin Berpadah Sikap Dan Berhati-hati Karena Karena Bisa Menyebabkan Kematian Ih Ngerikan Tidak lama Kemudian Mama Pun bilang Hanya surat Dari sekolah Yang berisi Kita Harus Belajar Di rumah Wah Aku Senang Sekali Tapi Lama 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 Oh Tidak Aku Kangen Sama Teman Teman Aku Kangen Sama Bu Guru Aku Kangen Sekolah Corona Coba Tidak Kau Pergi Jangan Lagi Kepali Biarkan Lagi Bermain Dan Lari-lari Berada Bersama Dengan Teman Teman Aku Rindu Sekolah Aku Corona Cepatlah Kau Pergi Dan Jangan Kembali Aku Rindu Sekolah Aku Ingin Belajar Kembali Ya Allah Kau Bukan Lagi Aku Amin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kami Wassalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Subhanallah Hebat Sekali Kakak Oji Terima Makasih Kalau Kalau ada Yang Eh Halo Keren Loh Gitarnya Ya Kayaknya Masih Bata Jadi Musisi Terima Makasih Kak Sama 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 Itu Gitar Atau Ukulele Ya Gitar Gitar Kalau Masih Kecil Pake Muses Gitu Ya Coba Dibunyikan Gitarnya Bisa Gitarnya Digejreng Gitu Yang Jireng Gitarnya Apa Mulutnya Ini Ya Silisa Yang Jireng Mulutnya Apa Gitarnya Aku Suara Gitu Suaranya Silisa Kalau Suara Gitarnya Bunyi Enggak Ini Ceren 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 Oh Ini Ceren Ceren Boleh Itu Bunyi Enggak Gitarnya Atau Gambar Itu Kaka Erna Enggak Bisa Lihat Dengan Jelas Gitar Beneran Atau Boongan Ya Halo 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 Ada Ada Pertanyaan Dari Beli Karena Beli Bingung Coba Lihat Dimana Pak Ini Kak Erna Bisa bikin Kita Dari Sirofoam Iya Dari Sirofoam Kirain Tadi Gitarnya Beneran Tadi Coba Nyanyinya Sekali Lagi Gimana Tadi Ya Jangan Kembali Koron Dimana Si Jreng 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 Gitu Coba Coba Selaku Pergi Yang Jireng Jireng Bali Lagi Jireng Terima Jireng Sama-sama iya. Gimana Kak Uji? Saya mau kasih hadiah. Boleh. 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 Boleh kasih hadiah. Kak Uji. Siapa namanya? Kok Kak Uji lupa ya? Zilzal namanya coba. Ada hadiah buat Zilzal dari Kak Uji. Tepuk jempol. Terima kasih. Lihat hadiahnya. Tepuk jempol. Bagus. Bagus. Terima kasih. Terima kasih Zilzal. Dadah. Dadah. Tadi sama siapa ini? Sama ayah ya? Kita lanjut ya. Kita lanjut lagi, Kak Tayana. Tadi Zilzal sudah berarti sama ayah kayaknya. Terakhir, Kak. Zilzal berhutan sembilan. Kita. Sekarang tinggal Farenza. Farenza nih. Tinggal Farenza. Mana Farenza? Farenza. sudah siap bercerita bercerita? Ya Allah, Santinya. Halo. Halo Farenza. Ya Allah, Subhanallah. Halo, Santi. Halo Farenza. Halo Farenza. Farenza sudah siap bercerita bercerita? Siap. Siap. Oke. Farenza sama siapa? Bunda atau ayah atau ibu atau mama? Sama siapa? Sama. Sama mama. Oke. Mama juga semangat ya. Nggak pingin Farenza ya. Oke. Farenza, hitungan ketiga mulai ya, Shaynya. Kita hitung bareng ya. Kita hitung bareng yuk. Satu. Dua. Tiga. Silahkan. Halo teman-teman. Nama ku Barat. Sekolah ku di Baut Al-Qwata. Umut ku tiga tahun. Rumah ku di Maghantan. Di Maghantan ada joklat-lona banyak. Hati-hati ya, teman-teman. Sekolah ku di Maghantan. 份 ku di Maghantan. Sekolah ku di Maghantan. selamat menikmati selamat menikmati walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ya Allah lucunya imut imut sekali ya Allah kakak Yano lucu sekali oh iya tadi adik-adik kakak Nyoman mau ngajarin tepuk loh sudah siap kakak Nyoman oke kakak punya tepuk nih loh oh iya mumpung kakak kan oh iya bunda oh iya bunda karena 10 penampilan ini sudah selesai gitu ya kita akan iya sambil menunggu dewan juri untuk apa menghitung total skor nilai adik-adik yang tampil pada pagi menjelang siang hari ini kita akan bersenang-senang dulu ya buat adik-adik biar berasa di sekolah ya kakak Erna halo iya halo bunda berserta yang lain boleh mungkin menyalakan videonya ya iya videonya sudah dinyalakan lagi boleh semuanya oke kita kan mau belajar lagi disini oke supaya senang ya semuanya jadi pemimpin bangsa kita ya kak Erna ya amin amin oke yuk udah siap ya Zirzal mana Akilah mana Rici mana oh Rici udah ya Adam halo Adam Zirzal oke Renata sudah ada oke siap semuanya ya Renata kakak Uji pernah ke manduari loh kakak belum ini semuanya ada-ada dapat bintang semua hari ini ya iya oke sudah siap ya untuk tepuk ya oke kakak Nyoman yang gampang dulu ya satu ini namanya tepuk salut nah ini simple juga adik-adik kita gampang ya ikuti ya tepuk salut jempol jempol salut semua nah ini gampang tepuk salut lagi yuk kita ikut semua ya salut jempol 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 buat semuanya nah itu yang sekarang yang kedua adik Renata ini cemberut semangat adik yang kedua ada namanya tepuk adik bayi dulu ya supaya seneng tepuk adik bayi bukan tepuk adik-adik tinggi tepuk adik bayi owek 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 lu cini lagi tadi kakak yang owek owek tadi digi owek owek senyum bayi owek 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 cilup owek adiknya nanti kalau diginiin ya kan salah adiknya dicilupain pasti tertawa nah yang lagi satu ntar mungkin Pak Uji punya juga yang lain atau adik-adiknya juga punya nanti nah yang sekarang tepuk boneka lagi satu oke tepuk boneka kita ayam raga nah kita olahraga bagian kepala tepuk boneka kita pelajar di kepala ini sekali ya supaya sehat semua boneka ata iti ata iti ua ua ya dan semua praktek ya supaya tersenyum supaya gak jenuh di rumah ya sudah itu betul ada yang lain gak mau sumbang kita tepuk lagi semangat kakak Oji tepuk semangat lagi biar makin semangat dulu nah Rici mau sumbang nah Rici mau sumbang semangat dulu ya oke ya tepuk semangat dulu tepuk semangat oke Rici mau 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 nyanyi Rici mau nyanyi Corona oh mau nyanyi Corona coba boleh coba yang lain yang lain juga lihat Rici ya Rici mau nyanyi coba gimana nyanyinya Corona 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 saya bermain di luar makan makanan sehat terbuah-buahan jaga bersihkan hijau di perkakasmu jangan lupa berkorraga agar badan terima berikan salam dari jauh untuk teman tersaik karena ada baik untuk teman 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 di rumah mau baca malah ini buatnya bunuh sudah kan ini terima kasih kak pun kak kak pun kak terima kasih kembali kak pun kak oke ada lagi iya ada ada lagi oke ada yang mau ngikutin kak ada yang mau ngikutin kak bersenang-senang dulu oke mau ya berdiri deh berdiri dari tadi kan duduk tuh sekarang berdiri kakak aja yang duduk ada yang berdiri berdiri begini ya sudah siap ya kakak nyoman juga ikut ini waktu kakak nyoman TK ada lagunya ini enggak ya siap ya satu dua tiga tepuk tangan semua angkat kaki kedua ke atas tangan kita dipinggang keduanya badan kita bungkukan kedua kacin wahai kawan berdiri dengan tegak balik kangan serentak balik kangan serentak ini kalau kakak balik kanan rawang semua yang di rumah ya silahkan duduk terima kasih jangan nantuk lagi nih oke kakak uci mau ngasih tambahan dulu enggak sebelum ini yang lagi mau tes konsentrasi aja saya kak Erna oh ya ini kalau kak jawab kak kak tadi Rici kak kak kalau 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 Kak pun kak oh Kak pun kak gitu ya hmm ya Kak pun kak saya lupa ya ya saya mau tepuk semangat oh mau tepuk semangat tapi beri gak gimana kalau di sekolahnya di Thailand gimana tepuk semangatnya semangat 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 kayak gini dulu semangat semangat yes gitu ya itu lagi apa lagi ya sudah oke kakak uci mau nambah dulu tepuknya sebelum kakak Yane mau lanjutin aku kasih sesuatu buat adek-adek lanjut lanjut aja dulu kakak Yane oh kakak Yane kita lanjutin yuk oke adik-adik tadi seru sekali ya tepuk-tepuknya tepuk semangatnya biar seru nih acara kita pada hari ini nah adik-adik ini kakak juga akan beri satu lagi nih produk dari pusdatin yang bisa adik-adik manfaatkan untuk penajar di rumah bersama ayah bunda kalau tadi ada belajar lewat radio suara edukasi suara edukasi edukasi sekarang ada apa kakak Yane sekarang ada namanya rumah belajar adik-adik sudah pernah mendengar belum rumah belajar belum 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 ya ini loh belum ya bunda ya ini ini satu bajunya kak Erna yang bisa bunda dan adik-adik manfaatkan untuk selain adik-adik di web juga ada di playstore di appstore itu juga sudah bisa di appstore juga sudah tampil untuk rumah belajarnya nanti kalau yang punya handphonenya berbasis iOS dan Android bisa langsung cari di appstore dan iOS nya ya iya betul seperti apa sih rumah belajar itu nah sudah kelihatan belum kak Erna sudah nah ini ya ayah bunda namanya alamatnya di belajar belajar tetapi go dotgo 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 ayah bunda nanti mencari di app atau nanti langsung cari belajar yang di kita akan mendeteksi ini aplikasinya kemudian diunduk di handphone masing-masing tapi kalau ayah bunda dan adik-adik ingin membukanya melalui laptop melalui web browser nanti langsung di web browsernya alamat belajar dan go dotgo dotgo id disini banyak fitur adik-adik dan ayah bunda ada kelas digital sumber belajar bangso labret romaya nah untuk adik-adik paut yang belajar itu ada di fitur sumber belajar coba kita klik dulu ya seperti apa sih sumber belajar nah kita coba sekarang ini yang di di paling ini ada kakak yang SD SMP SMA SMK ini juga ada dari SLB juga nanti bisa di-info juga ke kakak-kakaknya ya kalau untuk paut ini ayah bunda dan adik-adik bisa klik yang pautnya disini konten paut itu beragam sekali ini basisnya ini ya ayah bunda dia berbentuk audio sama seperti sumber kasih semua juga untuk jadi tidak perlu bayar kalau ayah bunda buka di sumber belajar di rumah belajar nanti langsung saja klik konten-konten yang ayah bunda dan adik-adik butuhkan atau inginkan untuk belajar di rumah ini adik-adik belajar di rumah ini banyak sekali yang mana nanti bisa adik-adik atau ayah bundanya untuk minta downloadin nih adik-adik bunda atau ayah download dulu dong untuk belajar di sumber belajar yang berikut oke nanti lihat di rumah ya browsing-browsing dulu bisa tadi sudah kakak sebutkan rumah belajar dengan rumah belajar adik-adik bisa belajar dimana saja kapan saja dengan siapa saja dengan siapa saja ayo latihan dulu dong motor rumah belajar adik jadi gini adik-adik tangannya gini kalau kakak bilang rumah belajar tangannya seperti ini ayo boleh semuanya nih rumah belajar 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 dimana saja belajar dimana saja kapan saja dengan siapa saja siapa saja kita ulangi ya kita ulangi ya oke belajar yuk bareng-bareng kita ulangi kita ulangi ya bersama ya belajar 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 dimana saja dimana saja kapan saja kapan saja kapan saja kapan saja iya pinter ini kayaknya suaranya tiga ini kapan saja kakak Iyana mungkin sambil bisa dibukakan yang di apa satu saja contohnya di konten ini kita buka konten untuk ada di paut nih ya coba kita pilih salah satu galeria jertu mungkin ya coba kita pilih seperti apa jadi singkatan dari gerak lagu dan anak ceria selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati iya itu tadi soalnya kakak yana sepertinya laku nyanyi ini boleh didownload ya kakak kakak yana mungkin dilihatin cara downloadnya itu di bawah itu kakak yana yang ada tombol ke bawah itu nanti ayah bunda bisa download disitu nah biar nanti kalau diputar lagi enggak pakai kuota ya kakak yana ya iya betul ini nanti adik-adik ini kalau sudah belajar di menggunakan suara televisi sudah memanfaatkan sumber belajar di rumah belajar nanti ketika berangkat sekolah lagunya sudah banyak ya ilmunya nambah kakak oji yang kemarin belum diajarin gurunya sudah ngerti duluan kakak oji karena sudah belajar dari sini iya ada lagi loh kakak yana mungkin bisa di sharekan DM edukasi kakak kakak yana iya ayah bunda iya ayah bunda jadi pusdatin itu kan punya banyak sekali nih fitur-fitur kontennya jadi bisa ada bunda manfaatin di rumah karena ini gratis jadi bisa dibuka kapan saja dimana saja dan menggunakan fasilitas apa aja bisa jadi jangan di apa CCA ini nih sudah semua nah ini ada DM skrip edukasi ini di kambibu.id juga nanti dicari yang di bagian paut di konten lengkap di mobil edukasi juga bisa mbak kakak yana ini ayah bunda banyak sekali konten-konten yang mendukung untuk putera-putrinya belajar di rumah dari M edukasi ini nanti ayah bunda bisa memilih nih sesuai dengan untuk belajar putera-putrinya di rumah nih iya betul sekali iya nanti ada indahnya pelangi itu bisa dilihat pakaian gitu kemudian kenali warna pelangi iya nanti adik-adik bisa di downloadin dari situ ya ya bunda jangan lupa ini alamatnya ya bunda alamatnya di ya m edukasi .camdikut .go .id ini mungkin kalau ada bapak ibu guru pendampingnya disini itu juga bisa dimanfaatkan satu lagi kakak yana kan tadi sudah suara edukasi sudah ada ya ada lagi radio edukasinya kakak yana ya oke coba kita buka dulu ya ya oke . 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 belajaran siswa-siswi di rumah ayo bunda iya ini audio sama, ini adik-adiknya belajarannya berbasis audio jadi di radio edukasi di kambibut nanti bisa di alas disini nah disitu ada ceria juga tuh ada kalori ceria ya sama ya tadi di rumah belajar iya, betul sekali beci ini coba kita lihat oke, bisa diputar dulu kakak Yeno kita coba putar ya kalau untuk bisa mendownload nanti ayo bunda bisa membuat akunnya dulu ya kakak Yeno dan itu mudah sekali membuat akunnya iya, hanya daftar aja nanti supaya ayah bunda gampang kalau mau download dari produk-produk ini gitu sudah, sudah nah ayah bunda nanti bisa dibuka lagi ya di rumah di radioedukasi di kambibut.go.id jadi ada banyak sekali nah itu ya ayah bunda ya jadi karena sudah ada edukasi sudah ada televisi edukasi sudah ada rumah belajar ada M strip edukasi kemudian ada radioedukasi oh iya, ini alaman saya yang M edukasi kurangkai di kambibutnya ya, kakak Erna tulisin lagi ya kurangkai halo kakak Erna iya iya, halo kakak Uji iya, ternyata adik-adik kita ini hari ini disiarkan secara langsung melalui channel YouTube Rumah Belajar jadi iya bisa dilihat oleh seluruh masyarakat Indonesia dan oleh Indonesia oh re, tepik kebutangan dulu eh, adik-adik ini hebat sekali hebat sekali tadi iya kakak Uji terikannya bisa disaksikan iya, betul hebatnya begini kakak Uji bangunya lebih pagi tampilnya prima dan top habis itu gak pake nangis gak pake yang gak pake semuanya tersenyum lebar oh, itu yang bikin jempolnya banyak bintangnya juga banyak iya, kakak Uji ya, itu sudah ada sudah ada linknya di kolom chat ibu bisa langsung ditonton ya, itu sudah ada dikirim nah, ini sama kakak Nyuman sudah dikirim nih linknya nanti bisa ditonton ulang juga gitu ya oke sambil masih menunggu nih dari kakak Indro dan kakak Mira nanti buat adik-adik masih tetap semangat ya, dek ya semangat dong iya iya kakak Uji mau tes dulu semangatnya konsentrasinya dulu iya, konsentrasi gimana lihat apa dengar ucapannya kakak Uji dengan gerakan tangan kak Uji tunjuk yang mana ya coba perhatikan ya oke mana mana matanya matanya mana oke masih ada yang sayang oh itu ya oke mana telinganya 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 mana oke mana hidungnya hidungnya mana ini kakak Uji coba semua kasih goyang-goyang tangannya iya bisa bisa nyanyi kakak Uji jari dan jempol tangan di goyang jari dan jempol tangan di goyang jari dan jempol tangan di goyang tapi sama bahwa kakak Uji baru dengar nih oh gitu ya kebanggaan gitu mungkin tiga apa enggak tiga lagu kayak gini ya ada yang pernah tahu nih dengar lagunya kayaknya sih kayaknya sih belum kayaknya kak Uji belum maksudnya gak semua sekolah punya lagu mas tiga mungkin mau nyumbang lagu kayak tenang oh boleh tiga mau nyanyi mau nyanyi mas tiga nyanyi apa iya oke tiga mau nyanyi apa pesawat jet pesawat jet pesawat jet pesawat jet terbang di udara titik punyi hujan oh titik punyi hujan oh iya boleh yuk titik-titik bunyi hujan di atas genteng airnya turun tidak terkira cobalah tengok jangan rakti pon dan kebun masuk kebun takut takut pintar sekali dapat bintang tiga dapat bintang lagi ada yang berani lagi Rici sudah tampil tiga sudah tampil ada lagi yang mau nyanyi yang jauh-jauh yang jauh yang jauh yang jauh dari Manokwari mana Renata Renata nyanyi oke mau nyanyi apa Renata nyanyi ya balon yuk ada lima boleh oh pelangi-pelangi boleh-boleh yuk satu dua tinggal tinggal langit-pelangi alam ada yang terkira siapa gerangan pelangi-pelangi teman-pelangi Hai tadi tepuk tangan ada lagi Hesham mau nyanyi Anggun mau tepuk Bu Guru mau tepuk ya nanti diikuti semuanya ya Corona cuci tangan pakai masker pakai masker jaga jarak jaga jarak Corona bye 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 koronanya langsung 12-12 langsung hilang ya koronanya iya betul ada iya sayang aku mau nyebutin nama-nama presiden boleh efek sekali nih kita dengerin ya teman-teman ini Sampai tujuh kita hitung satu presiden mana Indonesia siapa Indonesia dong kan pernah Parno Iya Harto Habibi Habibi Dhur Dhur Wati SBY SBY Pak Jokowi Pak Jokowi Subhanallah keren sekali Rici Tadi kan nyebutin Pak SBY Nama panjangnya Pak SBY itu siapa tau gak iya 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 Musi lu Bambang Yudhoyono weee keren loh luar biasa Tadi kan yang ketujuh kan bilang Pak Jokowi Nah nama panjangnya Pak Jokowi siapa Pak Jokowi Dodo wiii Terus kalau nama panjangnya Musdur Abdul Rahman Wahid Pinter sekali ada adik nih teman-teman semua ada lagi yang hafal Megawati Megawati siapa Megawati Soekarno Putri Oh pinter sekali Pinter sekali Adik-adik yang lain juga ya boleh Eh boleh nanti di rumah latihan lagi nyebutin nama-nama presiden yang pernah menjabat di Indonesia Pak Kun Ka Ya Pak Kun Ka ya Aku juga tau semboyan negara Pak Iya apa aja cu Semoyan negara Bineka Bineka Tunggal Ika Artinya Walau beda Tetap Satu Satu Walaupun kita di negara Indonesia yang banyak pulau nya Beraneka ragam sukunya Beraneka ragam budayanya Beraneka ragam bahasanya Beraneka ragam suku budayanya Semuanya tetap Satu Kakak Irna Satu Iya Bersiap-siap ya Oh iya ini udah mau bersiap-siap ini ya Oke siap Ternyata iya juinya udah siap adik-adik Iya nanti kita Nih Kak Kak Indro sama Kak Mungkin Udah siap mengumumin Jadi mungkin Apa Apa Kita berikan ya ke Om Indro dan Siapapun nanti yang jadi pemenangnya Ini kan perlombaan ya Kakak Yana Iya betul Semuanya sudah jadi juara Juara semuanya Ada Iya Oke Berdua Sepuluh yang ada di sini Ini semuanya sudah Pernah Karena aku Videonya banyak Kak Yana ya yang masuk di kalian ini Sepuluh orang yang pilih Untuk mengikuti cara final Jadi ya sepuluh ini kalian sudah hebat semuanya Bintang lebih banyak Iya Oke Selamat ke Kak Indro Saya Kak Indro Halo semuanya Halo semuanya Para peserta Halo Halo Negeri Kak Oji kasih jempol 2 Tepuk jempol Tepuk jempol Kak Indro kasih jempolnya 4 Sekalian jempol kaki Tepuk jempol Tepuk jempol Kalau kurang ini ya Kak Indro nanti ditambah ya Ya Adik-adik Adik-adik semua hebat Saat kakak Indro Seusaha kalian Kak Indro gak bisa tuh Bercerita Dengan penuh ekspresi Dengan penuh penjiwaan Dengan materi yang Hmm Kaya sekali Ya adik-adik ya Nah sedikit pesan Kak Indro adalah Kalau adik-adik mau bercerita kembali Ingat ya Ada 3 komponen paling sedikit Yang harus dikuasai Yang pertama adalah Menguasai materi Nah ketika adik-adik semua menguasai materinya apa yang mau disampaikan kepada para pendengar Atau kepada para penonton Nah saat ini para juri dan juga para panitia dan juga kakak-kakak yang lainnya Harus menguasai materi dulu Yang kedua adalah Gak kalah penting loh Ini pasti harus ada Bisa bersuara Nah bayangkan kalau gak ada suaranya Hmm Hmm Bunyinya unterus Wah nanti semuanya kabur Hehehe Oke ya Suara itu bisa tinggi Misalkan Tidak Tapi juga bisa renah Tidak mau Gitu ya Bisa juga suaranya cepat Ayo-ayo sebenarnya Kita kemana Kita kemana Aku jadi bunyi Nah bisa jadi Suaranya lambat Tidak mau Aku tidak berani Gitu ya Nah juga Ada suara-suara yang lain Misalkan suara-suara efek ditambahkan Hmm Kalau kak Kalau kaki tadi mungkin ada suara hujan Wuuu Suara hujan Ya kan Nah kemudian yang lainnya juga Ada suara-suara Suara efek yang menyertainya Jadi akan lebih kaya tuh dalam bercerita Terakhir ini mengenai suara penting juga Karena harus jelas Antikulasinya Kalau ngomong hujan Hujan Misalkan Kolomak Nah Kolomak Nggak jelas Oh Apa semuanya Ya Apa anti tadi ngomong apa Jadi nggak jelas Jadi apanya Ada tinggi rendah Cepat lembak Dan juga Harus jelas suaranya Nah terakhir Nggak kalah pentingnya juga nih kakak-kakak Dan juga adik-adik Peserta Finalis sepuluh besar ini Yaitu Alat bantu Atau media Bisa berupa gambar Bisa berupa Tadi ya Seperti siapa tuh Yang bawa gitar Ya Tadi Ya Betul Ada juga yang poster-poster Silahkan Itu untuk memperkaya Dan juga memperjelas cerita adik-adik Seperti Kak Erna bawa bintang Ada tiga ya kak Tiga Ada burung juga Uhuhu Ya Semua Ya Yuk sekarang Boleh adik-adik Ya Kakak mau Uhuhu Mau umumkan Tiga pemenangnya Boleh nggak kak ya Boleh sekali Ayo 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 Semuanya Jangan putus signal Ya Oh Kakak Indro Kakak Indro Kakak Indro Kakak Indro Siapapun yang menang Nggak boleh pakai apa kakak Indro Ya Tidak bersedih Iya Nggak bersedih Nggak pakai begini Nanti Kalau ada sesi lagi Seperti ini Bisa ikut lagi kan Kakak Indro Semoga Iya Semoga tahun besok lebih Bagus lagi tampilannya Iya Ada Sudah SD loh Tahun depan Kayaknya Ada Lomba mendongeng Atau bercita tiket SD kak Asih kan Mereka Mantap deh Tahun depan Nanti Ya Ya Ini udah SMA Nanti tahun depan Oke 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 Ya Simak baik-baik ya Semuanya Dari Pemenang ketiga Oke Pemenang ketiga Adalah Atas nama Hmm Yang bercitanya itu pakai Pakai kostumnya apa ya Hmm Yang pasti wanita Eh Anak perempuan Anak perempuan kak Pemenangnya Oh Siapa perempuan Siapa perempuan Siapa perempuan Siapa perempuan Siapa perempuan ya Siapa perempuan Siapa perempuan Siapa perempuan Gak ada kumisnya kak Gak ada kumisnya Yang pasti bukan kakak Enna Bapak kak Yana ini ya Apalagi Iya Hahaha Ya 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 Selamat Untuk Ananda Raida Angkinaila Al-Kholiki Menjadi pemenang Alhamdulillah Alhamdulillah Kak Anggun Tersangat Teringkat ketiga Angkat tangannya mana Mana Anggun Boleh dada Mana Anggun Boleh berikan tangannya Tepuk Corona tadi loh kakak Yana Oh iya tadi Corona Bye bye Corona Bye bye Itu Iya Iya Pikini Corona Terhempas Gitu ya Oke Ayo Selamat Sekali lagi Nah Pemenang kedua Adalah Hmm Penuh semangat Penuh ekspresif Saat bercerita Hmm Suaranya juga lantang Hmm Itu suara Haribo ya Lupa suara asli Indo keluar deh Hmm Iya Mau tahu Siapa Pemenang kedua Siapa ya Kedua Siapa ya Siapa ya Tutup dulu Tanya jadi Kaget Tutup dulu Tutup kanya dulu Ya Selamat Untuk Ananda Jabal Zilzal Wemi Awan Sebagai pemenang kedua Sebagai pemenang kedua Itu jeng-jeng tadi Hmm Hmm Gitarnya bisa bunyi jreng 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 Jeng jreng 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 Tidak bisa ngomong selanjutnya Teman yang pertama adalah Teman yang pertama adalah Stop stop Jangan dulu Kak Indro harus tenang dulu Ini kayaknya tadi Tadi Kak Indro Sahurnya pakai apa ini ya Ya Allah Itu tadi ya Apa ya Makan merita Ini Kak Indro Pakai Pertama disebutkan Kak Indro Harus ekspresinya yang heboh ya Iya Siap-siap ya Dengarkan Kak Indro tadi sahurnya pakai ayam Beserta kandang-kandangnya Jadi begini deh Iya Adik-adik jangan diikutin Adik-adik kalau sahur pakai ayamnya aja Kandangnya ditindal gitu ya Biar kandangnya diambil Kak Indro aja Oke ya Pemenangnya adalah Anaknya ganteng loh Lebih ganteng dari Kak Oji Lebih ganteng dari Kak Nyoman Hariantara betul Tanggila sih ini Kalau sama Kak Indro ganteng mana Kak Indro jauh lebih ganteng Tapi lebih ganteng yang pemenangnya sih 12 Oke oke Terus 3 tahun Kalau yang menang ini 4 tahun ya Oh ya Kak Indro bisa belajar berjalan enggak Juga ya Kak Indro jauh lebih ganteng dari Tadi Nanti Pemenang pertama adalah Dia bercerita dengan penuh Percaya diri Dengan penuh Dengan penuh apa ya namanya ya Sekalian percaya diri Dia juga penuh ekspresif Dan juga Dengan media yang cukup Ya Namun Temanya juga bagus Dan dia Mengutarakannya Berceritakan dengan Lancar Seperti Berjalan di Atas Apa ya Di air ya Oke Terus awan Terus awan Pake baling-baling bambu Bambu Iya Tak, mana Eman Ini aku Bambu tak Baling-baling Bambu 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 Yang jadi Semua Siapa nih Langsung Ditutup Dari Tadi nih Udah Sampai Saya Dari Tadi Menang Pertama Adalah Sebelum Kak Indro Kasita Pemenang pertama Nanti Tiga pemenang ini Akan Kak Indro Undang Di acaranya Kak Indro Acara yang Pusdatin Itu Bercerita Akan Ada Seorang Pendongin Yang akan Memberikan Cerita ulang Dari cerita Kalian Bang Ya Acaranya Acaranya Langsung Seluruh dunia Akan tahu Makanya Tiga orang Pemenang ini Di Bersiaran langsung Dengan seorang Pendongeng Dan juga Dia akan Bercerita Bersama Pendongeng Tadi Mau tahu Atau Mau tahu Banget Mau tahu Banget Yuk Pemenang pertama Ananda Rici Satrio Aji Semangat 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 Nanti Nanti Halo Rici Semangat Rici Rici mau Katakan sesuatu Mas Rici Terima kasih Terima kasih Bapak Bapak Guru Iya Terima kasih Bapak Ibu Guru Terima kasih Bapak Ibu Guru Sama 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 Kep Aku Sangat Bagia Sekali Bahagia Semua Disini Mendengarkan Cerita Ada Semuanya Jadi Sepuluh Ini Semua Bahagia Sepuluh Nya Semua Bahagia Iya Ada Oke Kak Indra Masih mau Dilanjut Kak Indra Sekali Lagi Tim Juri Atas Nama Tim Juri Kak Indra Ucapkan Lamat Kedua Dan Ketiga Nah Pemenang Keempat Sampai Pemenang Kesepuluh Jangan Lupa Tetap Berkair Tetap Semangat Tetap Menjadi Pendungin Atau Pencerita Yang Hebat Nah Ini adalah Awal langkahnya Ya Kak Ya Untuk Menjadi Seorang Pencerita Seorang Pendungin Nah Boleh Setelah Ini Adik-adik Ananda Semua Bisa Melihat Tayangan Tayangan Pendungin Pendungin Dari Berbagai Pendulu Dunia Baik Dari Dalam Negeri Maupun Dari Luar Negeri Luar Negeri Selamat Dan Juga Salam Sehat Dari Kak Indra Dan Juga Tinggiri Lainnya Bunda Bunda Miram Sampai Jumpa Di Lain Kesempatan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Sia Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Kakak Indro Dan Kakak Mira Dan Kakak Iryani Dari Maluku Utara Ada Semuanya Yang Kakak Sayangi Yang Masih Ada Di Rung Ini Tetap Semangat Tidak Boleh Nangis Masih Ada Kesempatan Lagi Untuk Mengikuti Bercerita Lagi Ada Yang Menangis Di Sini Iya Halo Iya Semua Semua Finalis Semua Orang Akan Mendapatkan Certifikat Nasional Hooray Dapat Certifikat Nasional Iya Sayang Ya Sisi Aku Mau Ucapkan Sekali Lagi Iya Sisi Buat Siapa Ajar Rici Untuk Sekolah Indonesia Bangkok Bu Erna Iya Ibu Guru Belajar Di Rumah Terima Kasih Erna Sama Sama Gurunya Sama Namanya Mas Rici Ada Adiknya Juga Ya Iya Ini Cerita Kalau Gurunya Rici Itu Namanya Sama Maka KKR Jadi Kalau disebut Erna Itu Saya jadi GR Gitu Sama Namanya Sama Iya Itu Dikasih Selamat Ya Dikasih Selamat Rici Dikasih Selamat Dari Anggun Terima kasih Anggun Terima kasih Anggun Oh Ya Rici Juga Rici Rici Boleh Ucapan Selamat Yang 10 Ini Disini Selamat Selamat Juga Untuk Teman Teman Yang Lain Ya Iya Adik Jadi Semangat Belajar Amin Halo Renata Semangat Manokwari Papua Sudah Manokwari Papua Jauh Jadi 10 Besar Dapat Pokoknya 10 Besar Keren Sekali Semangat Renata Angkat Angkat tangannya Gini Semangat Semangat Renata Iya Jadi Nanti Kalau ada Kesempatan Lagi Adik-adik Masih Bisa Bergabung Lagi Di acara Cerdas Remat Paut Edisi Bercerita Iya Boleh nyanyi Sorak-sorak Bergembira Atau apa Boleh 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 Dipandu Sorak-sorak Bergembira Bergembira Kakak Nyoman Bisa Discrinkan Discrinkan Ya Kakak Nyoman Sambil Discrinkan Ya Yuk Kita hitungan ketiga Mulai ya Bisa nyanyi semua ya Satu Dua Tiga Sorak-sorak Bergembira 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 Semua Aku gak apa Lagi Satu Sambil Three Republik Indonesia Tentulah 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 Pilih kita Indonesia Selamat malam Selamat malam Karena ini kita semuanya Dari Sabang sampai Merauke Kemarin yang memumpulkan video Ayah Bunda Video yang terkumpul itu 160an video Yang masuk Kemudian Adik-adik Sudah bergabung Menjadi 10 besar disini Sudah sangat luar biasa sekali Oke, Kak Wajik sebelum kita ditutup Boleh nyanyi rasa sayang-sayangnya Aja Oke, siap Oke, Kakak Nyoman bisa Mungkin kalau ada musiknya bagus ya Kita mulai ya Hitungan Kita hitungan ketiga ya Rasa sayang-sayangnya ya Rasa sayang-sayangnya ya Rasa sayang-sayangnya ya Lihat dari Jawa Rasa sayang-sayangnya ya Oke, semuanya beri tepuk tangan buat semua Oke Pendukungnya juga sudah muncul Halo semuanya Iya, ini para pendukung juga sudah muncul Kami ucapkan Panita mengucapkan banyak terima kasih Kepada Ayah Bunda yang selalu mendampingi Ananda Untuk bercerita Halo Tiga Tetap semangat Tiga Terima kasih Kak Oji Selamat Tetap Selalu semangat Menawal adik-adik putra-putrinya ini dari rumah Ya, tetap berada di rumah Stay at home ya Tetap lagi di rumah Sering-sering bercerita lagi Nanti kalau ada lomba lagi Adik-adik masih bisa ikut lagi Kak Oji Iya Iya Jadi nanti nunggu informasi Tunggu di Bangkok Tunggu di Bangkok Tunggu di Bangkok Boleh? Awas, nanti Insya Allah ya Iya, nanti Pokoknya Kak Oji doakan Semua yang ada di layar ini Ke Bangkok semuanya Yeay, ditunggu Amin Tunggu, amin Oke Kakaknya Nanti Kak Oji Karena waktu juga sudah siang Mungkin adik-adik juga harus Ada yang manggil saya loh Iya Atau mau tepuk dulu ini Siapa yang manggil-manggil ini ya Saya Ibu Sinton Dari Bangkok Ibu Dari gurunya Ricci Oh, dari Dari gurunya Ricci Yang namanya Mas saya ya Ya, betul Dari Jogja juga Ibu Oh, dari Jogja juga Betul Iya Iya Sekali lagi Kami ucapkan terima kasih Kesempatan yang sangat berharga Buat anak-anak kami disini Ya, meskipun kami jauh di Indonesia Masih bisa mengikuti Ya, kegiatan yang di Indonesia Saya berharap Nanti ikutnya Lagi seperti ini Bu Jadi penyemangat buat kami Yang ada disini Oh, iya Kakak Iyane Catet Catet ya Kakak Iyane Ya, menikmunya sampai balik Kok ya Gila seperti ini Pokoknya kalau kita ke Bangkok Gak kesasar ya Iya Sudah punya Bang Ricci di sana Iya 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 Kakak Kakak Oji Saya pernah dua jam Kesasar Gak bisa Gak bisa tulisan itu Jadinya kalau ada Ricci Besok sudah dijamin Gak bisa kesasar lagi Betul Nanti Gak bisa dikirimnya ya Kalau kita ke Bangkok Sampai lah kakak-kakak Mulai hari ini Kita jadi saudara Kalau ke Bangkok Silahkan mampir di SIP Kami siap menerima Kirim alamat di chat ya Boleh Ya, siap Sudah kan kami Yang ada di timpaut ini Ke Bangkok semua ya Termasuk sama kakak Indro Kakak Indro juga pengen ke Bangkok Amin Lihat kakak Indro Kak Indro Mau salam dong Kepada Pak Pendamping Mungkin kelimpautan Ya Kelimpautan yang setinggi-tingginya Untuk para Pendamping Baik itu ayah, bunda Papa, mama Dan juga tentu saja Bapak Ibu-bun ya Yang sudah memilih adik-adiknya Selama ini Bisa tampil Ternyata Percaya diri Dengan mantang suaranya Bisa bercerita dengan Lancar Tanpa ada kendala Apapun Ya kan Nah ini Atas Meminian Beguru Atau Panggilannya Siap aja boleh ya Kadang-kadang ada Ustazah gitu ya Panggilannya Jangan lupa ini Jangan lupa ini ayah, bunda Ini adalah salah satu potensi Yang bisa dikembangkan Dari adik-adik semua Agar bisa meningkat di kemudian hari Mereka bisa bercerita dengan rumput Bercerita dengan lancar Dari awal sampai akhir Dari perkenalan sampai Sudah selesai Wow Hebat kan Dia bisa berimajinasi Sedemikian rupa Sekali lagi terima kasih Buat ayah, bunda Papa, mama Ayah, ibu juga Dan juga Betul saja Para ibu guru Dan pendamping semua Sampai jumpa Dari kesempatan Assalamuala Terima kasih kakak Indro Buat adik-adik Ayah, bunda Di sini Kami mohon maaf Yang bisa-besarnya Jika masih banyak kurang Atau salah kakak Di sana sini Mohon maaf Sampai ketemu lagi Dari kesempatan Begitu ya kakak Yana Iya Jelang Jelang Oke Kita tutup bersama-sama Dengan Sekarang kita tutup Kita baca Hamdallah dulu Bersama-sama Alhamdulillah 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 Amin Semoga Ya Adik-adik Yang menjalankan puasa Pada hari ini Ya Tetap Bertahan Sampai nanti Makrif Dan Denap 30 hari Berpuasanya Tanpa batal Gitu ya Semoga Ya Semoga Adik-adik Yang ada di sini Selalu sehat Semangat Tetap di rumah Oke Tahun depan Acara yang sama Terima kasih semua Assalamualaikum Baratulah Mbak Meli Keluarlah Mbak Meli Tiga Dadah 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 Iya Dadah Semuanya Tiga Salam buat Bunda Salam Salam Bunda Tiga Salam Rici Dan teman-teman Dadah 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 Tia Dadah 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 Tia Saya Krenata Di Manowari Papua Selalu semangat Cantik Ketemu lagi Besok Iya Besoknya Tunggu depan Ya Oke Boleh keluar Rum Bang Hoji Beli Nyohan Rici Pamit ya Miss Erna Iya Rici Terima kasih Banyak Ya Salam Miss Erna Salam buat keluarga Sama teman-teman Di Bangkok Iya Miss Erna Iya Terima kasih banyak Sudah berpartisipasi Ikut acara ini Waalaikumsalam Terima kasih Sama ketemu di Bangkok Ya Ya Kak Yana Ketemu di Bangkok Nanti Semoga Amin Amin Oke Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih juga Bu Guru Dari Rici Sudah ikut Mendampingi Rici Dari pagi Sampai siang Hari ini Iya Miss Erna Iya Sama-sama Mbak Meli Boleh muncul Mbak Meli Kita mau berpose Bareng Mbak Meli Bang Hoji Screen ya Yang screen Siapa ya Mbak Meli Mana Mbak Meli Belum kelihatan Nah tuh Mbak Meli Nolol tuh Cie Pak Yannya berubah Dari tadi saya pakai akun Pak Yen Jadi jangan heran Pak Yen Pak Yennya itu adalah Mbak Meli Op Indro mana ini Iya Untuk siaran ulangnya Ini kan saya rekam Paling saya upload Besok di Youtube Soalnya dia butuh setengah harian Buat ini Buat ngerender ulang Oh gitu ya Iya Oke ini yang mau Soalnya di tempat itu gak usah nih Kelihatan Siap Bilang saja mau gaya kita ya Sesekali gaya Dari sini Mbak Meli Kasih gaya yang terbaik Mbak Meli Tiga Ya Lagi sekali Kita foto lagi Satu Dua Tiga Sip Satu lagi beli Belum Satu lagi ya Semuanya jari sama Ini Mbak Yana Ini Mbak Yana Ini Mbak Yana Kelihatan Mana Mana Mbak Yana Mbak Yana Ya 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 Oke Gimana 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 Tiga Tiga Sudah Oke Oh senyum begini Belum ya Bentar ayamku Belum ikut Ayam loh Ini ayam Satu Dua selamat menikmati